Hai, kita memiliki situasi yang tidak bisa kita hadapi sendiri. Waktu terus berjalan, anak Indonesia berusia 2 tahun yang hidup dalam garis kemiskinan, gizinya tidak terpenuhi. Orang tuanya kecanduan zat berbahaya, mereka tidak bisa berhenti merokok. Selalu mampu membeli rokok, tapi tidak mampu membeli makanan bergizi, seperti telur atau protein lainnya. Data menyebutkan bahwa belanja keluarga rumah tangga terbesar setelah beras adalah rokok. Lebih besar dibanding membeli telur, ikan, biaya pendidikan, bahkan kesehatan. Akhirnya masalah yang ditimbulkan menjadi sangat tumit. Putus sekolah, stunting, gizi buruk, bahkan paru-parunya tidak mampu bertahan. Bukan-bukan, dia hanya prokopasif. Usianya kian bertambah, 3, 4, 5. Lingkungannya membuat ia menganggap bahwa rokok adalah produk tidak berbahaya. Hal ini juga yang menjadi dorongan, bahwa ia ingin terus-terus mencoba produk tersebut. Akhirnya ia menjadi prokop aktif di usianya yang 10, 11, 12 tahun. Ia kecanduan dan tidak dapat menghentikannya. Rata-rata menghabiskan 13 batang rokok setiap hari atau 4.745 batang setahun. Sekarang usianya sudah 16 tahun. 6 tahun sudah waktu berjalan. Puntung rokok yang dibuang sembarangan dibawa oleh air hujan menuju sungai dan lautan Menyebabkan 2,4 juta ton sampah nomor 1 di lautan, artinya ada sampah infeksius yang berbahaya jika dimakan makhluk hidup di lautan. Penelitian mengatakan air yang tercemar buntung rokok memiliki racun yang dapat membunuh makhluk hidup di dalamnya. Merokok sudah menjadi hal normal baginya. 18, 19, 20 tahun umurnya. Dampak rokok yang berbahaya mulai menggerogotinya. 21 tahun memulai lembaran baru kehidupan menjadi dewasa muda, menatap masa depan untuk mewujudkan cita-citanya. 21, 22, 23 memasuki usia produktif. Ada 7,8 juta anak Indonesia seperti ini dan akan bertambah pada tahun 2030 hingga 14 jutaan. Waktu akan terus berjalan. Prediksi angka kematian yang disebabkan konsumsi rokok menjadi 10 juta jiwa di tahun 2030. Hal ini akan menggagalkan Indonesia menikmati bonus demografi tahun 2030 dan Indonesia Emas 2045. Dan waktu terus berjalan. Sebelum semua terlambat, mari lakukan sesuatu. Tentunya bersama saya, Dayat Aditama dan juga rekan saya, Anissa Bujirahayu, yang akan memandu rangkaian acara dari pagi hari ini sampai dengan akhir acara nanti. Baik Bapak Ibu, kegiatan kampanye peringatan hari tanpa tembakau sedunia yang diperingati setiap tanggal 31 Mei ini merupakan kegiatan yang berguna untuk meningkatkan literasi dan pemberdayaan keluarga melalui rumah sehat bebas asap rokok. Iya, benar sekali Kak Anissa, karena memang tanggal 31 Mei ini bukanlah hari yang biasa ya Kak Anissa ya. Iya, betul sekali. Ada peringatan hari tanpa tembakau sedunia dan juga diharapkan dapat mendorong terciptanya generasi sehat dengan pastinya. Iya, karena dalam satu batang rokok ini mengandung 4.000 bahan kimia berbahaya dan tidak hanya itu saja. Puntung yang dibuang ini dapat mencemari apa saja Kak Anissa? Dapat mencemari tanah, air, dan lain sebagainya sehingga sangat berbahaya sekali dan di sini peran lingkungan juga sangat penting. Untuk itu dirasa pada pagi hari ini dirasa penting bagi kita untuk kembali mengkambanyikan sehat tanpa asap rokok. Untuk itu pada kesempatan ini kami ada salam Bapak Ibu dan Hadir sekalian. Kalau nanti kami menyerukan keluarga sehat, Bapak Ibu dan Hadir sekalian dapat menyambut dengan bebas asap rokok. Baik, begitu enggak? Dapat dibahami Bapak Ibu dan Hadir sekalian? Namanya salam Gas Bro ya Mas? Salam Gas Bro. Karena hari ini kita akan melaunching program Gas Bro. Ya, silahkan bisa dicoba. Baik. Salam Gas Bro. Keluarga sehat, bebas asap rokok. Boleh sekali lagi Kak Anissa biar lebih semangat. Semangat lagi. Ya. Salam Gas Bro. Keluarga sehat, bebas asap rokok. Boleh kami minta tepuk tangan yang paling meriah dari Anda semua. Wow, luar biasa sekali Kak Anissa. Semangatnya untuk bisa menyambut seminar. Ya, tentunya dapat mengikuti rangkaian acara nantinya dapat berjalan dengan lancar. Baik, hadirin yang berbahagia Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk mendapatkan keberkahan dan memohon kesehatan. Serta kelancaran pelaksanaan acara pada hari ini. Marilah kita bersama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dan tamu undangan sebagai bentuk syukur untuk tanah yang kita pijak. Air yang kita manfaatkan. Dan udara yang kita hirup di bumi, Pertiwi Indonesia. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri sejenak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengundang Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hadirin yang kami hormati selanjutnya. Marilah kita simak bersama laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman kepada Dr. Cahyapurnama Mkes. disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami hormati, Bapak Kadisuk, Pak Arief, yang kami hormati pula narasumber kita, Prof. Yayi dari Kuit Tobago, kemudian juga nanti Pak Doktor-Doktor Prof. Suseno yang akan bersama kita. Yang kami hormati dari Ketua Forum Kabupaten Sehat, serta Bapak-Ibu hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama, monggo kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas timpan rahmat dan karunianya di pagi yang cerah ini. Kita bisa kembali dipertemukan di Hotel Ritz Aula ini dalam rangka peringatan hari tanpa tembakos dunia tahun 2022. Ini memang di nasional mengambil tema tembakos ini ancaman terhadap lingkungan kita. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa masalah yang muncul, bahwa salah satu faktor resiko penyebab kejadian penyakit menular ini diakibatkan oleh perilaku merokok. Artinya paparan dari asap rokok terhubt, paparan asap rokok tersebut terhadap lingkungan. Menurut Atlas Tembakos Indonesia, rata-rata nasional prevalensi perokok usia di atas 15 tahun itu mencapai 32,2 persen. Sebanyak 23,1 persen anak usia 10 sampai 14 tahun. Kemudian menyatakan pernah mencoba merokok, sedangkan Kabupaten Sleman sebanyak 10,5 persen anak usia 10 sampai 18 tahun pernah mencoba merokok, bahkan 4,58 persen diantaranya menjadi perokok aktif. Nah ini yang kita perhatikan sampai saat ini, mudah-mudahan nanti melalui inovasi gas brew ini, keluarga sehat di pasar saprokok ini, seperti yang inovasi-inovasi yang bisa membumi di Kabupaten Sleman. Dari paparan rokok yang dibakar tadi akan menghasilkan 4.000 bahan kimia, tadi sudah disebutkan, kandungannya cukup berbahaya, bahkan sampahnya atau puntung rokoknya yang dibuang itu di tempatnya juga menyebabkan polusi terhadap air, tanah, dan udara. Nah dalam rangka memberikan pelindungan kesehatan kepada masyarakat Sleman, pemerintah Kabupaten Sleman telah mengeluarkan dan mengimplementasikan Perbub Sleman No. 42 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok. Namun ini masih sasaran utamanya adalah industri rokok, sehingga membutuhkan peningkatan literasi. Guna meningkatkan literasi pemberdayaan keluarga melalui rumah sehat di bas asap rokok atau gas brew, DIN Keseleman mengupayakan berbagai aktivitas. Salah satu agendanya dengan menyelenggarakan kampanye peringatan HTTS atau Hari Tanpa Tembakos Dunia yang jatuh pada tanggal 31 Mei 2022 ini. Melalui kegaitan ini, diharapkan dapat mendorong terciptanya generasi muda yang sehat urut dan turut dalam upaya perlindungan lingkungannya. Ini perlu kami laporkan kehadapan Ibu Bupati bahwa tujuan dari kampanye ini adalah untuk meningkatkan kesadaran stakeholder dan mendorong terciptanya keluarga sehat bebas asap rokok atau gas brew di Kabupaten Seleman. Mengingat acara tersebut, kami mengambil sasaran. Yang pertama adalah Satgas KTR dari Lintas Sektor, kemudian Forum Kabupaten Sehat, Penewu, Puskesmas, Forum Anak Seleman yang tadi sudah performen, Cakabakti Usada, Organisasi Kemasyarakatan, NU Muhammadiyah, Tim Penggerak PKK, kemudian Sembilan Centi, Akademisi dari Muhammadiyah Step, Kuit Tobago, Indonesia. Bentuk kegiatan ini kami laporkan kehadapan Ibu Bupati, yaitu diselenggarkan dalam bentuk seminar dengan rincian nanti beberapa narasumber yang akan bersama kita, diantaranya adalah Prof. Yayi, Prof. Dr. Andayi Suryo Praban dari PhD, dari Kuit Tobago, Indonesia, sekaligus guru besar FKKMK UGM Jogja nanti mengambil tema Tantangan dan Peluang Pengendalian Konsumsi Rokok pada Generasi Muda. Kemudian narasumber yang kedua, Pak Dr. Prof. Suseno, Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Geriatri Finansim SE, ini dari Yayasan Kanker Indonesia Cabang Sleman, juga di RSB Dr. Sarjito. ini mengambil tema Rokok sebagai faktor risiko utama, kanker dan penyakit degeneratif. Jadi mudah-mudahan dari acara seminar yang akan kita selenggarakan hari ini, termasuk kampanye ATTPS ini, bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan setiap langkah kita di dalam memajukan kesehatan di Kabupaten Sleman, diridui oleh Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati, sebelum melaunching program Keluarga Sehat Bebas Asap Rokok atau Gasbro, akan kami tampilkan terlebih dahulu video aksi anak-anak remaja anti tembakau yang peduli terhadap lingkungan. Baik, mohon berkenan kepada Ibu Bupati Sleman untuk dapat memberikan sambutan dan keynote speech pada acara kampanye Hari Tanpa Tembakau Sedunia, namun sebelumnya kami mohon untuk dapat melaunching program Keluarga Sehat Bebas Asap Rokok atau Gasbro dengan ditandai pemukulan gong didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Sleman dan Ketua TPPKK Kabupaten Sleman. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Randa Hajar Bustin Esri Purnomo untuk dapat memberikan sambutan dan berkenan Ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua TPPKK Kabupaten Sleman, Ibu Sari Danang Baharsa SE, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Dr. Cahya Purnama, Mkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua TPPKK Kabupaten Sleman, Ibu Sari Danang Baharsa SE, Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Dr. Cahya Purnama, Mkas. Selamat pagi, Kepala Dinas Perhubungan, Bapak Insinyur Arief Pramana, M.T. Narasumber, Ibu Profesor, Dr. Randa Yayi Surya, Probe, 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 Probe dari PhD. Terima kasih, Ibu. Dan Narasumber, Bapak Dr. Dr. Profesor Seno, SPD, Eger Finansium SE. Yang kami hormati juga, Bapak Ibu, tamu undangan yang tidak saya sebut satu persatu, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, puji syukur kita majukan kehadirat Allah SWT, bahwa atas rahmatidahnya pada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini, kita dapat hadir dan bersilaturahmi pada acara kampanye Peringatan Hari Tanpa Tembako Sedunia tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Kampanye Peringatan Hari Tanpa Tembako Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan, kebijakan, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat di sekitarnya, bahwa bahaya produk tembako bagi manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendorong terciptanya keluarga sehat, bebas asap rokok, atau gas bro di Kabupaten Seliman. Kami mengharap dengan meningkatnya kesadaran masyarakat seluruh pihak terkait bahaya produk tembako maka akan semakin memudahkan kolaborasi seluruh pihak dalam mengelola dan mengontrol, memperhatikan bagaimana memanfaatkan produk tembako terwujud keluarga sehat, bebas asap rokok di Kabupaten Seliman. Jadi, menurut tembako ini berbahaya bagi kita semua apabila kesadaran bersama kita libatkan, insya Allah ke depan kita bisa bersama-sama sehat dalam keluarga dan lingkungan. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012, tadi saya sempatkan oleh Bapak Kepala Dinas, bahwa tentang pengamanan bahan yang mengandung adiktif di rupa produk tembako bagi kesehatan. Rokok merupakan salah satu tembako, produk tembako yang dibakar dan dihisap, dan dihirup asapnya. Termasuk di antaranya, yaitu rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nikotin tabakum atau nikotin rastika dan spesies lainnya atau sanitasis lainnya yang asapnya mengandung nikotin dantar dengan atau tanpa bahan-tambahan. Bapak-Ibu dalam yang saya cintai dan saya banggakan, di mana dalam sebatang rokok yang terbakar terdapat 4.000 bahan kimia yang telah banyak terbukti berdampak terhadap status kesehatan. Penyakit tidak menular seperti adanya kanker paru-paru, usubagus, laring, mulut, dan tenggorokan, radang pada tenggorokan, dan penyakit kardiovaskular merupakan penyakit yang disebabkan oleh konsumsi rokok atau tembako. Namun, demikian data menunjukkan bahwa sejumlah orang yang merokok atau perokok di Indonesia cukup tinggi. Bahkan pada tahun 2020, Indonesia memiliki jumlah perokok di masa tertinggi se-Asia Tenggara. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memperhatikan dan selalu peduli efek dari asap rokok ini. Menurut data rata-rata nasional, prevalansi perokok usia di atas 15 tahun sebesar 32,2 persen. Sementara sebanyak 23,1 persen adalah anak-anak kita yang usia 10-14 tahun yang pernah menyatakan mencoba merokok. Jadi, pernah itu mungkin diteruskan, mungkin berhenti. Oleh karena itu, pada tahun 2021 ini sebanyak 100,5 anak usia 10-12 tahun pernah mencoba. Bahkan diantaranya sampai sekarang masih aktif, yaitu berjumlah 4,58 persen. Bapak-Ibu hatinya berbahagia, Pemerintah Kabupaten Sleman selalu berkomitmen untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Sleman melalui penetapan berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rakok. Pemerintah Kabupaten Sleman Waktu dulu, saya sebagai Ketua Tiberak PKK, Bung Sari, saya selalu keliling mendatangi semua kalurahan-kalurahan mempunyai tempat kawasan tanpa merokok. Karena kalau kita tidak membolehkan, memang berat. Tapi setidak-tidaknya mempunyai tempat kawasan tanpa rakok supaya nanti di sekitarnya tidak kena. Mungkin semoga nanti bisa diteruskan Bung Sari sebagai Ketua Tiberak PKK, misalnya di Pukjampat, terus menerus bagaimana warga masyarakat sadar dengan adanya efek dari merokok ini. Oleh karena itu, saya mengharap pada baik-baik semua bagaimana perokok-perokok ini mempunyai atau kita memberikan ruang lingkup yang bersih di tempat masyarakat sekaligus tempat publik diharapkan nanti ke depan, Bapak Kepala Dinas, dan semua masyarakat puskesmas yang lain, mari kita bersama-sama menggerakkan adanya tempat tanpa merokok. Kalau kita membebaskan, tidak menimbulkan memang berat sekali. Kita sudah mengajukan perda beberapa kali, tapi selalu ditolak oleh DPR. Oleh karena itu, DPR di Kabupaten Sereman. Oleh karena itu, kita setiap maju tingkat nasional, baik itu yang mencakup mengenai kesehatan dan Kabupaten layak anak, kita terkendala adanya perda ini. Sehingga saya walaupun dibatasi, saya terus menerus sama Bapak-Bapak anggota DPR supaya kerso adanya keputusan perda supaya nanti Sereman yang sudah bersih-sihat, kesehatannya sudah bagus ini bisa mempunyai perda. Oleh karena itu, saya mau doanya Bapak-Ibu semua, semoga Bapak-Bapak yang terhormat yang di DPR itu sadar bersama untuk mau mengeluarkan adanya perda. Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, khusus tempat kerja dan tempat umum, saya juga mengharap ada tempat khusus merokok sebagai satu persyaratan yang sudah ditetapkan. Sementara lokasi di tempat umum juga menyediakan tempat merokok. Perlu kami sampaikan bahwa KTR tidak hanya terlarang untuk aktivitas konsopsi rokok, namun juga untuk aktivitas memproduksi atau membuat rokok, menjual rokok, dan menyelenggarakan adanya iklan rokok, serta mempromosikan rokok. Oleh karena itu, saya berharap kepada Bapak-Ibu semua, mari kita perhatikan bersama-sama perhatian kita, jangan lantas karena merasa tidak merokok di KTR, jadi merasa tidak melanggar apapun, padahal ikut mempromosikan atau menjual rokok di tempat-tempat KTR ini. Oleh karena itu, Bapak-Ibu semua, gerakan kita bersama-sama, kita supaya ikut membantu adanya program KTR, menjual KTR rokok yang ada di tempat-tempat umum. Hadirin yang berbahagia, menegakkan aturan sesuai perbut. Tahun 2012 ini, maka banyak pelanggaran yang dilakukan, banyak pelanggaran yang dilakukan dapat dikenai sanksi administratif, baik teguran secara lisan maupun tulisan. Selain itu, Bermuda Sereman juga membentuk Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok yang berfungsi untuk melakukan pengawasan, pemantuan, pembinaan, serta evaluasi kawasan tanpa rokok. Sehingga ini memang harus gerakan bersama-sama di tempat pabrik-pabrik yang ada, khususnya tempat pertemuan masyarakat seperti di lapangan-lapangan maupun tempat-tempat yang lain yang memang aktivitas publik banyak sekali terada. Satgas ini memang harus dimulai dari perangkat daerah Bapak Panewu hingga unsur-unsur yang terlibat, yang terkait dalam kesehatan seperti adanya asosiasi rumah sakit yang ada di Kabupaten Sereman. Semoga nanti ikut peran sertanya untuk bagaimana KTR ini bisa berjalan dengan baik. Bapak-Ibu yang saya ingat tidak saya banggakan, tidak hanya karena adanya sanksi terhadap pelanggaran ataupun keperadaan Satgas KTR, namun saya juga berharap kepedulian bersama-sama bagaimana dampak negatif dari rokok itu. Dan sekaligus kita kepedulian-kepiksa kepada lingkungan yang harus selalu mendukung adanya tempat KTR ini. Mari kita tegakkan KTR dengan mengedepankan rasa kepedulian terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta lingkungan. Sehingga ke depan, Bapak-Ibu semua, saya juga mengharap generasi-generasi yang ada di Kabupaten Sereman yang tadi jumlahnya lebih dari 30 persen perokok ini, nanti sedikit demi sedikit kita bisa membantu supaya nanti bersih. Dan ini untuk terwujudnya Sereman yang sehat dan sejahtera dengan kawasan tanpa rokok. Demikianlah yang saya sampaikan pada kesempatan ini saya atas nama Pertama Kabupaten Sereman mengucapkan selamat memperingati hari tanpa tembako sedunia. Semoga Tuhan yang mahu kuasa selalu membimbing kita dan setiap langkah kita untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Sereman bersih dan sehat. Terima kasih. Sebelum saya tutup saya juga ingin yal-yal seperti Mbak-Maknya tadi salam Gaspro nanti monggo bareng-bareng supaya ini memberikan motivasi kita supaya kita bersama-sama bisa dengan yal-yal ini nanti saya mohon Bapak-Ibu semua berdiri nanti kalau saya menyampaikan salam Gaspro maka dijawab tadi keluarga sehat bebas asap rokok. Monggo berdiri biar tidak capek sekalian. Sebelum nanti dari narasumber yang isi. Salam Gaspro keluarga sehat bebas asap rokok. Belum kompak sekali lagi. Salam Gaspro keluarga sehat bebas asap rokok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang kami hormati rangkaian acara akan kami lanjutkan dengan pemaparan materi namun kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Sleman telah hadir dalam kampanye Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2022 apabila nanti akan meninggalkan tempat ini kami mengucapkan selamat jalan dan selamat bertugas. Oke Kak Anissa tadi disampaikan bersama dengan Ibu Bupati tadi bahwa harapannya nantinya Sleman dapat sehat dan sejahtera tanpa rokok. Makanya tadi ada program Gas Brew Bro ada Gas Brew ada Gas Brew katanya tuh milenial banget Yes luar biasa sekali Gas Brew ini apa Kak Anissa Jadi Gas Brew ini adalah salah satu inovasi dari Kabupaten Sleman khususnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman yang mana tujuan dari inovasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas usia produktif dengan menurunkan resiko penyakit tidak menular. Iya benar sekali tadi disampaikan bahwa prevalensi remaja yang merokok ini sangat tinggi ya Kak Anissa bahkan di Indonesia ini tingginya paling tinggi di Asia Tenggara begitu ya dan di Sleman ini tadi usia 10 sampai dengan 18 tahun prevalensinya adalah 10% sudah pernah merokok semoga dengan adanya program Gas Brew ini nantinya dapat apa ya terwujudnya Sleman yang sehat sejahtera tanpa adanya rokok bebas asap rokok yes benar sekali Kak Anissa perlu kami sampaikan juga pada Bapak Ibu semuanya pada kesempatan kali ini khusus dalam acara kampanye hari tanpa tembakau sedunia kami ada pemeriksaan CO Analyzer sudah ada yang cek Bapak Ibu sudah cek Bapak Ibu tadi saat masuk yang sudah cek oke satu lainnya angkat tangan oke Bapak Ibu luar biasa jadi Bapak Ibu semuanya perlu kami sampaikan bahwa CO Analyzer ini adalah diagnostik atau pemeriksaan untuk mengukur kadar CO atau karbon monoksida dalam paru-paru jadi tidak hanya bagi perokok saja tetapi juga diberuntukkan untuk orang-orang yang bekerja di tempat yang banyak menghasilkan rokok eh menghasilkan asap iya dan untuk waktu pemeriksaan pun tidak lama hasilnya juga tidak lama mungkin Mas Dait bisa menceritakan langkah-langkah pemeriksaannya seperti apa oke langkahnya sangat singkat Bapak Ibu hadir sekalian cukup dengan Bapak Ibu nantinya langsung duduk mendekati dari tim panitia duduk dengan relax kemudian nantinya mengambil nafas sebanyak 3 kali kurang lebih dalam 15 detik jadi waktunya hanya membutuhkan 3 kali 15 detik atau 45 detik saja Kak Anissa 1 menit lah ya 1 menit lah ya kemudian nanti hasilnya akan langsung keluar di layar ada 3 range yaitu range hijau range kuning dan range merah range hijau itu artinya apa Kak Anissa? oke jadi tadi sudah disampaikan ada 3 range warna dari hasilnya untuk range hijau itu artinya berarti kondisi paru-parunya ini masih baik dan di range hijau ini maksimal angkanya yaitu angka di angka 6 lalu dilanjutkan dengan range warna kuning dan range warna merah kalau warna merah artinya sudah perlu diwaspadai ya artinya kondisi paru-parunya ini sudah tidak sehat seperti itu jadi bagi Bapak Ibu dan juga remaja yang hadir disini wah saya gak maulah cek kan saya bukan perokok sebenarnya bahaya gak sih Mas antara perokok aktif dan pasif sama atau beda nih? sama-sama berbahaya sama-sama berbahaya benar sekali karena dari asap rokok yang sudah dihirup oleh perokok ini kemudian dihisap oleh orang-orang di sekitarnya nah orang-orang di sekitarnya itulah dia yang sebagai perokok pasif artinya dia menghirup bahan kimia yang sudah dibakar oleh perokok aktif iya betul sekali dan kami Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman telah melakukan sampling di salah satu instansi di Kabupaten Sleman dimana itu Kak Anissa? ada deh pokoknya ada lah tidak akan kami sebutkan jadi dalam suatu ruangan itu ada sekitar 3 orang yang merokok dan yang lainnya tidak merokok setelah kita lakukan COA Analyzer yang merokok sudah dipastikan masuk warna merah ya Bapak Ibu ya? wah langsung berbahaya langsung berbahaya diwanti-wanti banget gitu ya Kak Anissa ya? dan ternyata dan ternyata untuk karyawan yang dalam satu ruangan itu yang tidak merokok setelah kita cek ternyata juga masuk dalam range warna merah dengan hasilnya hasil angka itu tidak jauh berbeda dengan yang perokok sehingga Bapak Ibu semuanya mumpung di acara ini pemeriksaan ini gratis Bapak Ibu free kami persilahkan untuk bisa memanfaatkan ini dengan baik seperti itu yes benar sekali Bapak Ibu tentunya nantinya saat selesai acara atau mungkin dapat di dalam running acara ini Bapak Ibu boleh izin satu dua orang untuk dapat mencoba begitu ya Kak Anissa ya? iya betul karena emang-emang sekali ya kalau tidak dicoba karena mungkin kalau periksa di luar juga bayar dan masih jarang juga jadi mohon dimanfaatkan dengan sebaik COVID-19 yang jelas ini awalnya adalah males Kak Anissa karena harus ke sana oh cuma periksa duduk satu menit kan gak mau yes baik Kak Anissa tentunya kita sudah masuk dalam rangkaian acara yang kita tunggu-tunggu acara impi yaitu seminar bersama dengan narasumber-narasumber yang begitu luar biasa begitu hebat dalam bidangnya masing-masing namun untuk menambah semangatnya boleh dong kita sekali lagi dengan jargon kita Kak Anissa salam gas bro salam gas bro bro gas bro bro oke salam gas bro keluarga sehat asap bebas asap rokok boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah dari Anda semua pada pagi hari ini baik Bapak Ibu yang kami hormati pada acara seminar kali ini akan dibandu oleh moderator kita yaitu Dr. Esti Kurniasi namun sebelumnya akan kami sampaikan CV beliau nama Dr. Esti Kurniasi beliau lahir di Bantul tanggal 28 Maret tahun 1970 beliau bertempat tinggal di Jalan Jambidan nomor 41 Duku Jambidan Banguntapan Bantul beliau menempuh pendidikan kedokteran umum di Universitas Hangtua Surabaya pada tahun 2022 dengan riwayat pekerjaan beliau pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Kesegagizi dan saat ini beliau sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Baik kepada Dr. Esti Kurniasi kami silahkan terima kasih Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu sekalian, tamu hadirin yang terhormat dan berbahagia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, Alhamdulillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi seorang moderator yang nanti kita akan mendengarkan sekalian tiga narasumber pada kesempatan hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena pada hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Tanpa Tembakau Sejunia yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 31 Mei. Kenapa ini diperingati sebagai hari tanpa tembakau sedunia? Ya, melihat dari kasus penyakit tidak menular yang selama ini sudah mengalami peningkatan. Merokok menjadi salah satu faktor resiko. Timbulnya penyakit tidak menular seperti jantung, strok, kemudian juga kanker. Data dari Atlas Tembakau Indonesia, prevalensi perokok di atas 15 tahun sebesar 32 persen. Sedangkan di Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa data anak yang sudah pernah merokok pada usia 10 sampai 18 tahun sebesar 10,5 persen. Pemerintah Kabupaten Sleman sudah berbagai upaya melakukan perlindungan untuk kesehatan masyarakat. Tetapi anak masih menjadi sasaran dari industri rokok. Untuk itu perlu adanya peningkatan dari literasi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan peningkatan literasi bagi kita semua. Dan juga khususnya bagi anak-anak yang kesempatan kali ini juga kita undang. Diskusi dari seminar nanti akan kita bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama nanti kita akan mengundang narasumber Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Dr. Cahya Purnama Mkes yang nanti akan menyampaikan materi berjudul mewujudkan generasi unggul melalui keluarga sehat, bebas asap rokok, dan kawasan tanpa rokok. Mohon maaf sekali nanti di sesi pertama Dr. Cahya Purnama karena sehubungan dengan ada kegiatan lain, maka pada sesi pertama tidak dibuka untuk diskusi. Kemudian nanti di sesi kedua ada panel dari dua narasumber dari Prof. Yayi Suryo Prabandari PhD dan dari Dr. Dr. Probo Suseno, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Baik, untuk menyingkat waktu kami panggilkan narasumber pertama kepada Dr. Cahya Purnama Mkes. Kami persilahkan untuk naik di atas panggung. Sebelum Dr. Cahya Purnama menyampaikan materi, saya terlebih dahulu akan membacakan kurikulum VT beliau. Nama Dr. Cahya Purnama Mkes, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 30 Agustus tahun 1900 sekian ya dok ya. Boleh disebutkan dok, tahun 1966, masih muda. Alamat di Purwoki nanti, Pakualaman Yogyakarta. Riwayat pendidikan, S1 kedokteran dari UGM Yogyakarta, S2 dari MMK UGM Yogyakarta. Nah, kemudian riwayat pekerjaan sudah di berbagai tempat beliau. Sebagai Kepala Puskesmas Perambanan, Kepala Seksi Yendas dan Rucuan Dinkesleman, kemudian Kepala Bidang P2PL Dinkesleman, kemudian Sekretaris Dinas Kesehatan Sleman dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, serta yang sekarang adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Riwayat organisasi beliau aktif di dalam organisasi IDI Cabang Sleman. Monggo dokter, kami persilahkan untuk menyampaikan bakteri, waktunya 20 menit. Terima kasih, Bu Dr. Esti. Izin berdiri ya, Bu. Ya, Bapak-Ibu semangat yang kami hormati. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Proyayi. Saya beri waktu 20 menit, mungkin enggak sampai nanti. Ini tentang mewujudkan generasi unggul melalui keluarga sehat, bebas, asap rokok. Tadi disebutkan gas bro. Di gas bro, artinya keluarga sehat, bebas, asap rokok ini akan coba kita gencarkan nanti di Sleman dengan inovasi ini mudah-mudahan penerapan ini dan KTR. Penerapan KTR kita juga semakin mantap nanti. Lanjut. Ada tiga yang akan kita bahas. Latar belakang, implementasi KTR dan program inovasinya. Lanjut. Ini pernah dihadiri oleh Bupati Sleman, Kemenkes RI, Kemen Dageri, DPRD, Pimpinan OPD, dan Lintas Sektor ya, untuk implementasi KTR ini. Lanjut. Berkomitmen ya. Nah ini Bapak-Ibu latar belakangnya bahwa sebenarnya prevalensi merokok pada remaja usia 10 sampai 18 tahun, ini risk kesedas 2013 7,2 persen, risk kesedas 2018 menjadi 9,10 persen. Nah ini ada peningkatan yang signifikan ya. Ini kalau kita lihat target RPCMN 2019 itu maksimal 5,4 persen. Jadi Sleman ini masih harus berupaya banyak ini untuk menurunkan. Karena ini dari dua risk kesedas terutama yang terakhir 2018 kemarin kita masih 9,1. Lanjut. Ya, anak 10 sampai 18 tahun di Sleman ini pernah mencoba merokok, tadi sudah disampaikan. Data survei ini, anak-anak ini coba-coba. Jadi nanti kami berharap, seperti waktu kita melaunching Mata Hati kemarin, ini Gas Bro ini akan kita sasarkan kepada remaja. Karena tadi, anak 10 sampai 18 ini ya anak-anak nanti mulai SD, nanti disdik mohon bantuannya, SMP nanti juga mungkin dengan SMA. Tapi ini karena mulainya dari awal, sehingga dari SMP ini yang paling penting untuk kita lakukan intervensi. Dan mudah-mudahan ini karena sasarannya sekarang sudah banyak yang berkumpul, sudah luring, sudah PTM. Dan ini sasarannya juga sudah terkondisi, dalam artian kalau kayak kita berburu itu sudah di kebun binatang, gampang kita kumpulkan sasarannya, dan diintervensi mudah-mudahan nanti bisa berhasil program Gas Bro ini. Lanjut. Karena, lanjut ya. Anak itu pengaruhnya sangat kuat terhadap orang tua. Mungkin ibu ini rawani ngilik, ini anak ewan ini. Bahkan mungkin bapaknya nanti dicakar-cakar, supaya nggak merokok, kalau sudah paham. Ini terbukti waktu tabu. Tabu itu anak-anak melihat jentik itu, pernah itu kejadian di salah satu SKPD, di tempat kepalanya SKPD, itu di tamar mandinya itu terlihat jentik. Bukan denda seribunya, tapi malunya itu. Kalau diberi, apa namanya, bendera. Ya, merah, bahwa ini ada jentik. Anak-anak itu disuruh tidak umul juga nggak mau, karena dia sudah punya keyakinan ini harus dilaporkan, dan sebagainya. Nah, ini waktu itu di-feedback-kan. Yang penting ini, nanti ada feedback dari gas buru ini kepada stakeholder, dirapotkan, oh ternyata kecamatan ini, ini, ini. Kalau mereka di-feedback-kan seperti itu, waktu tabu akhirnya mereka paham, dan ada rasa untuk memperbaiki. Nah, ini kita harapkan seperti itu. Faktor risiko anak mulai merokok antara lain orang tua perokok, ya ini jelas, karena mereka mencontoh, dan pengaruh teman sebahaya. Lanjut. Ya, lanjut, Mas. Keberadaan, oh iya, lanjut saja, nggak apa-apa. Ini, latar belakangnya, Bapak-Ibu. Tren keluarga tidak merokok di dalam rumah Kabupaten Sleman, Alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat dari 2016 sampai 2021 ini meningkat terus. Dari mulai 57,5 di 2016 sampai di 2021 ini 70, ya, 70 persen. Sejak implementasi KTR terjadi peningkatan rumah tangga yang bebas asap rokok, namun masih ada 30 persen rumah tangga yang terpapar asap rokok. Nah, ini juga menjadi pekerjaan kita nantinya, baik di forum Kabupaten Sehat maupun nanti di inovasi gas buru ini. Lanjut. Faktor determinan utama atau pengaruh dari stunting di Kabupaten Sleman, ini kalau kita lihat salah satunya juga merokok tadi. Dengan permasalahan kesehatan masyarakat, ya, stunting tadi. Kalau kita lihat, dari tahun ke tahun, Alhamdulillah, ini kalau dari, apa namanya, kohot, ini memang stunting kita turun terus. Jadi di 2017 itu 11,99, kemudian di 2021 ini 6,92, ya, cukup bagus. Lanjut. Lanjut. Ini sekitar 82,76 persen, ya. Jadi memang merokok ini masih mempengaruhi yang cukup besar, ini kelihatan sekali angkanya. Kemudian ini kelihatannya JKN ini. Jadi kepesertaan terhadap penjaminannya juga masih kurang. Ini mempengaruhi faktor determinan untuk stunting lanjut. Transisi pula penyakit kita lihat bahwa di 2015 itu pusmas masih didominasi oleh Common Cold, Ispa, Batu Pilat, tapi saat ini di 2020 sudah muncul hipertensi primer. Artinya ini memang sudah penyakit tidak menular mulai muncul. Kayak dispepsia itu kayak penyakit lambung, ini juga naik di urutan ketiga. Kemudian diabetes mellitus, ternyata banyak juga ini setelah banyak dilakukan preventif, promotif. Kemudian banyak yang sudah menjangkau pelayanan kesehatan karena sekarang kita sudah banyak yang penjaminan, sudah 95,75 persen sudah universal health coverage, sehingga masyarakat mudah untuk melakukan pemeriksaan. Nah ini juga meningkat, termasuk sebenarnya kanker ini juga, nanti Pak Probo mungkin akan menyampaikan dengan lebih jelas, ini juga meningkat, karena memang dicari di Sleman ya, jadi memang kita enggak usah takut dengan angka yang tinggi. Yang penting itu nanti terus perlakuannya seperti apa, supaya nanti bisa kita turunkan. Kan kita jadi tahu masalahnya, tidak gunung es lagi. Lanjut. Tanpa upaya perlindungan yang fokus pada faktor resiko utama yakni masalah rokok, maka dapat berpotensi kehilangan generasi yang unggul dan sehat ya anak. Kemudian pembiayaan terhadap penyakit katastropik, ya jantung stroke DM dan sebagainya meningkat jangka panjang. Kemudian kehilangan waktu produktif karena mengalami disabilitas akibat penyakit tidak menular. Ini sudah mulai kita rasakan. Saya kira kalau tadi tes semua di sana, nafas saya dengan nafas MC-nya tadi sudah beda. Mereka masih, baranya itu masih kayak apa ya, lesus, angin kencang. Tapi kalau kita sudah mulai agak terbatas. Ini di tes ya mungkin, seru-seru jam pun ya mbak ini saya, sudah enggak hijau banget. Ya ini monggo, supaya kita nanti semakin usia tapi juga semakin sehat, menikmati masa tua dengan bahagia. Tidak perlu harus berurusan dengan penyakit-penyakit tidak menular ini. Monggo kita mulai dari sekarang, lingkungan kita juga kita jaga. Yang paling penting adalah anak cucu kita yang masih kecil-kecil itu. Calon generasi penerus ini jangan sampai terlupakan. Sudah terpapar oleh pandemi COVID, arus garing dan sebagainya, arus lagi ditambah dengan merokok. Lanjut. Kebijakan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Sleman sebenarnya sudah cukup banyak. Mulai peraturan Bupati nomor 42 tadi tentang kawasan tanpa rokok. Kemudian bebas iklan rokok pada kawasan tanpa rokok. Kemudian tentang satuan tugas atau satgas tanpa rokok. Dan didukung yang terakhir, 2022, tentang pembudayaan germas. Ini kita harapkan dengan pembudayaan germas ini transisi dari mulai pandemi COVID menuju ke kita mudah-mudahan mulai menjadi endemi. Termasuk untuk penyakit-penyakit lain yang kita harapkan nanti juga bisa ditanggulangi dengan germas atau dengan PHPS nanti. Lanjut. Perjalanan penyusunan regulasi KTR di Kabupaten Sleman ya kita sebenarnya sudah mengupayakan. Tadi sampaikan Bupati kelemahan kita adalah pada perda KTR dan ini fatal. Monggo saya didukung ini teman-teman di Kabupaten untuk kita bisa memunculkan peraturan daerah tentang KTR ini. Karena kalau ini sudah dimunculkan sudah contohnya banyak. Di tempat kita gunung itu saja sudah punya. Kemudian kota punya, Pulau Progo punya, dan yang paling hebat Bogor punya. Sleman dan Bantul ini yang masih berjuang. Jangan sampai nanti kita kalah. Ini kita coba terus berbagai cara tadi supaya nanti perda KTR kita ini bisa selesaikan. Ini pengesan perbubu KTR ini sebenarnya, eh sorry. Perda ini sudah dimulai dari tahun 2014. Dan ini inisiatif Dewan, Bu Yayi. Waktu itu bukan inisiatif birokrasi, inisiatif Dewan. Tapi tidak kau yang mulai, kau yang mengakhiri tadi disampaikan. Nah ini beratnya di situ sehingga kita perlu tuh, apa namanya, ya gimana cara inovasi tadi. Selain di lapangan, kita implementasikan gas bro, tapi di tingkat regulasi juga. Karena pemerintah pusat itu melihatnya pada perda KTR ini, betul disampaikan Bu Bupati tadi. Tanpa itu nanti untuk layak anak juga akan terpengaruh. Kemudian untuk kabupaten sehat juga terpengaruh. Banyak yang akan terpengaruh. Lanjut. Kawasan tanpa rokok, ya ini di tujuh area tanpa rokok, ya jadi mulai tempat kerja, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, angkutan umum, tempat anak bermain, fasilitas pelayanan kesehatan ini sama sekali enggak ada. Tapi kalau tempat umum, ya mungkin ada tempat merokoknya ya, tadi sudah disampaikan. Karena kita itu sebenarnya tidak melarang merokok, tapi memberi tempat supaya nanti tidak kena semua. Seperti tadi disampaikan, ternyata dari penelitian di keluarga itu yang enggak merokok pun kena. Karena perokok pasif. Pasif itu teorinya malah lebih berbahaya ya. Karena merokok langsung bus kita hirup. Kalau yang menghirup, mana ada filternya. Tahan, tapi yang kita yang disemprot itu yang kena. Jadi ini harus hati-hati, betul. Perokok pasif ini sama bahayanya dengan perokok aktif. Jadi kalau anak nanti sudah memahami itu, dia akan selalu ya menggalai wong tuwannya supaya orang merokok. Karena dia tahu akibatnya. Lanjut. Fasilitas belajar mengajar terhadap perilaku merokok, ya ini sudah meningkat cukup tajam. Dari 2017, 89 persen, kemudian di 2021, 91,2 persen. Lanjut. Ya, kepatuhan tempat umum sama, ada peningkatan, 75 menjadi 81 persen. Lanjut. Kepatuhan tempat kerja terhadap perilaku, ini lumayan juga. Dari 39,3 menjadi 60 persen. Lanjut. Kepatuhan fasilitas kesehatan, nah ini pasti kalau ini ya, dari 92 menjadi 100 persen. Nah ini yang kita harapkan seperti ini. Lanjut. Jadi komitmen deklarasi bebas asap rokok untuk dusun dan desa seperti ini Bapak-Ibu. Peningkatan di 2017 ke 2020, ya. Cukup, sebetulnya cukup bagus. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sleman, untuk KTR ini cukup bagus. Datanya bisa dilihat. Nah ini, ini ada data pendukungnya, bisa dilihat. Artinya tinggal kita masuk ke bagaimana regulasi itu ditegakkan. Kemudian regulasi itu memang sudah memayungi, kemudian dia terimplementasi kepada seluruh masyarakat Sleman. Sehingga kita bisa mewujudkan kabupaten sehat, atau menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, sehat untuk generasi mendatang. Lanjut. Monitoring evaluasi KTR, lanjut. Ini contoh-contohnya ya. Lanjut. Layanan upaya berhenti merokok di Buskesmas, atau disebut dengan UBM, ini klinik UBM. Upaya berhenti merokok sebenarnya cukup banyak. Ya, di Buskesmas, pemanfaatan CO Analyser juga cukup banyak. Untuk berhenti merokok ini. Cuma nanti kita perlu kembangkan UBM ini, Mas Cahaya ya. Artinya bagaimana ini terkait dengan kondisi pelajaran kita akan pandemi COVID kemarin. Bisa berinovasi dan berkolaborasi secara digital. Artinya apa? Layanan UBM ini mungkin bisa dikembangkan dengan, kalau malu ya untuk konsultasi di Buskesmas, dengan sistem telekonsultasi. Seperti yang sekarang kita lakukan dengan mata hati itu. Mata hati kan kita gandeng Gunala, kemudian juga kemarin ada Kanada, Eropa, cepat sekali ternyata. Nah, pakai gas bro. Enggak pakai gigi satu. Kalau gas bro itu langsung gigi tiga. Soekor empat. Jadi intinya kita cari yang sudah berjalan dengan baik, punya perangkat dan kegiatan khusus untuk remaja ini tadi. Yang utamanya sebenarnya merokok dihubungkan dengan kesehatan mental. Bisa enggak ya Bu Yayi? Tapi intinya bisa, sebenarnya bisa. Katanya akan ada ketergantungan di situ. Ada adiksi. Nah ini kita gandulkan supaya nanti ini bisa bareng-bareng. Tidak olah terlalu banyak inovasi, tapi di situ sudah menjadi satu kebutuhan kita. Mungkin di, karena sasarannya tadi saya dengar lebih banyak ke SMP, SD, SMP ya, medit kemudian mau SMA. Ini mata hati yang awal masih remaja sebelum masyarakat. Itu kan masih di situ. Artinya nanti dengan distrik, nanti kita kerjasama supaya ini bisa dikembangkan. Mereka bisa konsultasi. Nah nanti kalau butuh layanan UBM, tatap muka, mereka bisa janjian. Tapi kena tarif kalau sudah kebus ke SMA. Ini munggu lho Bapak-Ibu dimanfaatkan. Layanan psikologi, ini layanan yang cukup mahal. Coba Bapak-Ibu ke psikologi. Tapi sekarang kita hadirkan untuk masyarakat, untuk remaja kita, untuk anak-anak kita. Gratis. Masa enggak digunakan. Apapun mereka bisa tangani. Yang terkait dengan kesehatan mental, kemudian bisa dihubungkan dengan merokok dan sebagainya. Ini sudah mereka mau mengamalkan ilmunya dengan masyarakat Sleman ini. Dan sudah lama ini. Sampai sekarang, dari 2006. Mungkin Bu Yai masih ingat zaman Pak Nartono ya. Itu sampai sekarang masih darun terus. Kita pertahankan. Sekarang menjadi BLUD. Sebentar lagi mungkin akan menjadi P3K. Atau ya kemungkinan. Kemudian bisa ke situ. Lanjut. Nah ini kemudian kita ke inovasi. Mungkin ini hanya sedikit. Yang pertama adalah, tadi disebutkan gas bro, keluarga sehat, bebas asap rokok. Program inovasi untuk mendukung KTR. Di mana ini mempunyai tujuan untuk menurunkan resiko penyakit tidak menular. Atau PTM. Melalui program keluarga bebas asap rokok atau gas bro. Tapi anak-anak mungkin, atau anak-anak kita pun kadang juga rasronto. Penyakit akibat rokok ini panjang soalnya. Karena kalau COVID-19 saya yakin takut semua. Pada saat yang waktu terjadi banyak kematian itu, bulan-bulan, apa ya itu ya, ya Juli-Agustus itu, itu kita takut semua dengan varian Delta itu. Tapi coba dengan sekarang yang varian Corona. Kelihatannya sudah enggak begitu takut karena enggak ada kematian. Padahal ini lebih mematikan. Matinya alon-alon. Ya kan, kadang-kadang kita kalah. Ketemu dengan orang merokok yang mati, orang yang mati gitu ya. Ya kalau mati langsung. Kalau matinya pelan-pelan. Ini kayak tenung ini, habis-habisan untuk mengobatkan, untuk sitiskan paru dan sebagainya. Yang ada pembatasan nanti kalau menggunakan penjaminan hanya bisa berapa kali. Ini kan handicap semua nih, kalau kita sampai kena. Habis-habisan. Nah ini yang perlu disadari bahwa penyakit ini memang tidak muncul tiba-tiba, tapi dia akan semacam residu di dalam tubuh, tarnya, nikotinya itu akan masuk di paru, pelan-pelan akan membunuh. Nah karena membunuhnya pelan-pelan ini yang perlu kita takuti sebenarnya. Memang dia tidak seheboh demam berdarah, tidak seheboh COVID-19. Tapi ini membunuhnya menyakitkan sekali bagi yang sakit maupun bagi keluarganya. Kanker, laring harus dilubang sini, kanker paru harus, ah itu nanti ngeri. Mungkin perlu testimoni kapan-kapan, kita lihat orang-orang yang memang sudah terbebas dari merokok ini. Karena apa mereka? Karena kalau yang menyampaikan mereka mungkin lebih paham. Kalau saya karena enggak pernah merokok jadi enggak begitu memahami. Kira-kira seperti apa? Lanjut. Bentuk kegiatan, utamanya setiap kegiatan di FKTP, utamanya nanti di Hibus Kesmas, itu pasti ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Ini kegiatan yang paripurna. Yang pertama adalah promotifnya seperti sekarang ini, kita advokasi terhadap stakeholder, kebupati, dan sebagainya. Kemudian pemberian, KIE, pembentukan Jane of Ching. Ini kita punya pengalaman di farmasi ya. Jane of Ching ini, jadi nanti monggo untuk bisa dikembangkan. Mungkin teman-teman farmasis ini, apotekar-apotekar itu juga bisa kita libatkan untuk menjadi Jane of Ching dari Gas Brew ini ya. Karena mereka juga dari jajaran kesehatan dan mereka sudah punya Jane of Ching ini. Cuma waktu itu, saya masih ingat waktu kuliah itu dengan cara minum obat yang benar, seperti itu ya. Terus mereka memberikan cara minum obat yang benar kepada masyarakat, pengobatan rasional, atau POR. Nah ini mungkin kita sangkutkan dengan kesehatan mental dan merokoknya ini. Kemudian pengembangan media promosi, saya kata sudah banyak. preventifnya atau pencegahnya dengan perubahan perilaku, kunjungan keluarga, penandatangan komitmen. Jadi nanti ada komitmen. Seperti pada waktu kabupaten sehat. Kalau sudah mendeklarasikan lima pilar, ya ini hampir semua desa. Tinggal berapa desa ya, mas saya, yang belum lima pilar ya. Tinggal sedikit, dan 10, 9 ya, tinggal sembilan desa. Dari 86 desa, tinggal sembilan desa. Mudah-mudah nanti bisa total. Kecamatan, apa namanya, seluar kecamatan maupun kabupaten Sleman ini sudah mendeklarasikan STBM lima pilar. Sama, Gasbro ini deklarasinya adalah bentuk komitmen. Ada bentuk yang administratif harus menulis, tanda tangan, dan sebagainya. Dan ada bentuk yang harus dipertahankan dalam prosesnya ya. Tadi edukasi, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Kalau kuratif, ini sudah sakit ini ya. Jadi, kalau di puskesmas, ada UBM tadi. Upaya berhenti merokok, monggo dimanfaatkan ini. Kita akan tingkatkan terus UBM ini supaya menjangkau masyarakat. Salah satunya nanti, koordinasi. Karena tadi ada dokter, ada psikolog, ada perawat, dan sebagainya. Untuk bisa lebih masif lagi ke masyarakat. Jadi kita harus jemput pulang, memang. Kemudian, nanti kalau sudah membudaya, enak. Kemudian, counseling psikologi. Nah, ini yang di puskesmas, kita juga punya. Untuk bertatap muka dengan psikolog. Bagaimana cara menghentikan perokok lanjut? Strateginya, dari inovasi cukup banyak. Ini Bapak-Ibu, saya kira bisa dibaca nanti. Yang paling penting adalah, ada anggaran dulu, melalui APBD. Jadi ini harus sustain, mas saya ya. Jadi, kayak kita mau eliminasi TB di 2030. Terus sekarang sudah ada yang meneliti, teman kita. Ada enggak di DPA-nya dianggarkan? Sama ini, gas bro ini nanti supaya jalan. Karena inovasi, ini dari kabupaten ada alokasi. Pasti ada alokasi. Kemarin, Mata Hati itu juga dapat alokasi. Ini nanti yang kita gunakan untuk ngegas ini supaya jalan dulu. Nanti kalau sudah dipertahankan itu, tinggal lintas-lintas sektor, nanti kita minta perannya untuk menganggarkan. Kemudian setelah ada anggaran, ini bukti komitmen kita, ada kemitraan. Ya, kemitraan tadi bentuk kolaborasi dengan beberapa lintas sektor, dengan swasta, bisa pemerintah-pemerintah, seperti yang kita lakukan. Pemerintah dengan swasta atau pemerintah dengan masyarakat. Nah, ini nanti kita pakai semua, termasuk nanti yang dengan sekolah ya, untuk anak-anak. Kemudian UBM saya kira enggak masalah, pelayanan konsuling enggak masalah, kolaborasi kerjasama, ini tadi yang saya maksudkan. Kemudian, pembentukan, ini kudulireng, kalau ikit tulisannya putih, aku cedak urat gitu. Mata saya itu udah min, generasi muda, gas brew. Nah, ini. Ini monggo. Lanjut. Pratikinnya cukup bagus, ini dokumentasi kampanye hidup, sihat tanpa rokok. pocok sendiri itu saya kenal. Kenal. Masah ya. Yuk lanjut. Oh, ternyata selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah dibuktikan dengan adanya stunting. Dari data yang ada di Kabupaten Sleman, faktor determinan terbesar balita yang stunting adalah karena keluarganya ada yang merokok. Tadi 58 persen sendiri, jadi lebih dari separoh balita yang stunting di Kabupaten Sleman itu di keluarganya ada yang merokok. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama Bapak-Ibu karena stunting ini sekarang sudah menjadi program prioritas nasional yang mana memang ini di semua kabupaten yang ada di Indonesia wajib untuk menurunkan prevalensi stunting tahun 2024 nanti di bawah 14 persen. Kemudian juga dampak yang selanjutnya adalah meningkatnya penyakit tidak menular. Ya, tadi dari data yang ada di Puskesmas, dulu kunjungan trennya adalah yang tertinggi common cold, tapi di akhir ini adalah hipertensi. Nah, ini juga merupakan salah satu dampak tingginya angka perokok di Sleman. Kemudian tadi juga disebutkan oleh Dr. Cahya bahwa ketika kita belum ada terbit adanya peraturan daerah, maka Kabupaten Layak Anah belum bisa disandang oleh Sleman. Ya, karena Kabupaten Kota di daerah istimewa Yogyakarta sudah memiliki perda KTR, tinggal Sleman dan Bantul yang belum mempunyai perda tersebut. Nah, ini maka Kabupaten Layak Anah tidak akan pernah kita raih kalau kita belum memiliki perda KTR tersebut. Begitu juga dengan Kabupaten Sehat. Nah, ini juga akan terancam statusnya ketika perda KTR ini tidak segera lahir atau terwujud. Sebenarnya sudah banyak sekali, tadi disampaikan juga oleh Dr. Cahya, bahwa setelah adanya implementasi KTR, yang memang kita masih dalam taraf peraturan bupati, tetapi implementasinya sudah memberikan dampak yang cukup luar biasa, dengan terbukti adanya peningkatan tren dari keluarga yang tidak merokok. Yang terakhir sudah ada 70 persen tren di keluarga yang tidak merokok. Ada peningkatan yang cukup signifikan. Nah, ini dukungan dari gerakan-gerakan yang ada di masyarakat perlu kita sambut. Ya, kita yang ada di sini, terutama dari lintas sektoral, mari kita bersama-sama untuk bisa mewujudkan itu. Ya, supaya tadi disebutkan, tidak ada lagi kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Gitu ya Bapak-Ibu. Mudah-mudahan itu tidak ada, dan nanti perda KTR untuk Sleman segera terwujud. Amin. Kemudian, dari yang disampaikan Dr. Cahya, ini mungkin perlu saya informasikan juga, karena mungkin banyak yang belum perso. Kalau di Puskesmas di seluruh Kabupaten Sleman itu ada yang namanya UBM, Unit Berhenti Merokok atau Upaya Berhenti Merokok. Nah, bagi masyarakat yang mempunyai niat dan perlu dukungan untuk bisa upaya berhenti merokok, bisa mengakses apa yang ada di Puskesmas melalui Unit Berhenti Merokok. Nah, monggo ini bisa disebar luaskar informasinya ke masyarakat. Baik, kita berikan uplaus yang meriah untuk Dr. Cahya Purnama, MKES, dan berhubung beliau masih ada kegiatan yang perlu untuk dihadiri. Kami persilahkan Dr. Maturnuun, dan sekali lagi kita berikan uplaus yang meriah. Baik, sebelum ke panel kedua, saya ingin lagi menggetarkan ruangan ini dengan slogan yang tadi sudah kita ucapkan berkali-kali, tapi lebih kompak lagi. Kalau saya bilang salam Gosbro, Bapak-Ibu semua menjawab dengan keluarga sehat, bebas asap rokok dengan gerakan seperti tadi. Yang kompaknya Bapak-Ibu supaya membangkitkan semangat kita. Ya, saya mulai yang kompak. Salam Gosbro, Keluarga sehat, bebas asap rokok. Ya, uplaus untuk Bapak-Ibu semua. Baik, berhubung waktu sudah menginjak siang, kita lanjutkan dengan sesi kedua. Tetapi, saya sampaikan, mohon maaf, ini berhubung narasumber Dr. Probo Suseno belum rawo, maka ini nanti tidak jadi di panel dengan Prof. Yayi, tetapi nanti setelah Prof. Yayi menyampaikan materi, maka akan langsung diskusi terkait dengan materi Prof. Yayi. Nanti Dr. Probo ketika sudah rawo akan menyusul. Baik, kita masuk ke sesi kedua dengan narasumber Prof. Dr. Randa Raden Ayu Yayi Suryo Prabandari, Magister Sains PhD. Saya bacakan terlebih dahulu untuk CV beliau. Lahir di Yogyakarta 15 November 1964. Tetapi, supaya lebih afdol, mungkin saya persilahkan terlebih dahulu Prof. Yayi untuk naik ke atas panggung. Monggo, Prof. Saya bacakan kurikulum VT Prof. Dr. Randa Raden Ayu Yayi Suryo Prabandari, Magister Sains PhD. Lahir di Yogyakarta 15 November 1964. Alamat kantor di FKKMK Universitas Gajah Mada. Jabatan saat ini adalah Ketua Departemen Ilmu Perilaku Kesehatan, Kesehatan Lingkungan dan Sosial Kedokteran, FKKMK UGM. Ketua Minat Utama Perilaku dan Promosi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKKMK UGM. Ketua Komite Perilaku Profesional FKKMK UGM. Ketua Heart Promoting University UGM. Banyak sekali ya, Prof. ya. Jabatannya. Tidak usah dibaca semua, Prof. Baik, ini banyak sekali karena kurikulum VT beliau ada berlembar-lembar, jadi mungkin saya baca yang utama saja. Pekerjaan saat ini staf pengajar dosen di beberapa program studi, baik di FKKMK UGM, Paskasarjana, dan Fakultas atau Prodi di UGM dan di luar UGM. Beliau juga sebagai pelatih dan peneliti. Sudah banyak sekali juga pelatihan yang sudah beliau ikuti. Kemudian pendidikan S1 Psikologi 89 Fakultas Psikologi UGM, S2-nya juga di Paskasarjana UGM. S3 PhD di Kedokteran Komunitas, Fakulti of Medicine and Health Science Universitas of Newcastle, Australia. Itu riwayat pendidikan dan pekerjaan Prof. ya. Untuk selanjutnya, pada kesempatan kali ini, Prof. ya akan membawakan materi tantangan dan peluang pengendalian konsumsi rokok pada generasi muda. Monggo, Prof. kami persilahkan untuk menyampaikan waktunya 20 menit. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat siang semuanya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sehat, Salam Bahagia semuanya. Jadi pada hari ini saya akan berbagi mengenai apa saja tantangan dan peluang dalam pengendalian konsumsi rokok pada generasi muda. Next. Ya, jadi mulai dari situasi rokok di Indonesia, perilaku merokok remaja, kemudian apa sih yang menjadikan seseorang menjadi perokok, kemudian fakta tentang perokok di kalangan remaja, tantangan dalam perilaku, dan bagaimana nanti peluangnya. Ya, next. Kita lihat situasi rokok di Indonesia. Rokok ini memang sudah lama di Indonesia. Next. Sejak penjajah mulai datang di Indonesia, itulah datangnya rokok. Karena penjajah datang di Indonesia itu untuk mencari rempah-rempah, dan salah satu rempah yang sekarang ini kemudian menjadi salah satu yang diunggulkan oleh industri, yaitu cengkeh. Cengkeh ada di Halmahera, Bapak Ibu, Halmahera ada di Kepulauan Maluku, dan cengkeh ini memang asli Indonesia. Tetapi kalau daun tembakonya tidak asli Indonesia. Jadi kalau ada industri rokok mengklaim bahwa rokok kretek itu asli Indonesia, yang asli adalah cengkehnya. Tetapi bukan tembakonya. Tembakonya dari Amerika. Jadi dibawa oleh para penjajah itu, dan serbuknya itu yang kemudian diopeni, diopeni apa ya, ditemukan oleh bangsa kita, kemudian dibungkus pakai kelobot, bungkus jagung gitu ya, kemudian dibakar, terus suaranya kretek, 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 jadilah rokok kretek. Jadi itu sejarahnya, ada bukunya. Jadi oleh karena itu, tapi karena rokok ini memang mengandung zat adiktif, dan merupakan komoditi bisnis yang menjanjikan, sehingga tahun 1900, tahun 1820, kita sedang perang di Ponegoro. Teman-teman yang masih sekolah harusnya ingat, 1820 perang di Ponegoro itu mulai ada pabrik rokok yang sekarang menjadi salah satu industri rokok yang besar di Indonesia, kemudian ke Jawa Timur, kemudian ada di Sumatera, dan pada tahun 2000-an, itu Kementerian Keuangan mencatat lebih dari seribu industri rokok yang ada di Indonesia, meskipun yang besar adalah 10. Dan besarnya industri inilah yang menjadikan pengendalian rokok ini masih sangat lambat di Indonesia. Next. Ini adalah macam-macam penggunaan tembakau, jadi tembakau ini tidak hanya di rokok ya. Next. Tidak hanya dibakar, tetapi juga ada yang tidak dibakar. Next. Jadi kalau yang sudah biasa di sini, ini rokok biasa itu ya, rokok pabrik, rokok kretek, kemudian cerutu, ini langsung daun tembakonya, kemudian ada yang namanya bidis, tapi ini tidak masuk di Indonesia, banyak di Asia Selatan, itu juga langsung dari daun tembako, tetapi besarnya serokok biasa. Kemudian pernah kita kedatangan shisha, ya, jadi sisa ini adalah tembakau yang dipadatkan, kemudian diuapkan dan dikasih rasa, dikasih flavor. Ya, next. Nah, kemudian ada juga yang tembakau dikunyah, kayak mbah-mbah kita dulu, dan ini di Eropa cukup populer, karena tidak menyebabkan asap, karena mereka KTR-nya di mana-mana. Kemudian disedot lembab, disedot ada yang kayak pasta gitu ya, kemudian ada yang kering, kemudian kalau di India itu ada yang namanya gutka, dijadikan kayak pil, ditaruh di sini, makanya di sana kanker mulut cukup banyak. Kemudian biasanya dijual di sasenan gitu ya, saset, ya, kemudian dikabis dikunyah, diludahkan. Next. Hampir sama dengan yang itu tadi. Ya. Terus ini adalah produk nikotin kemasan baru, yang sebagian itu adopsi dari untuk terapi sebetulnya. Next. Ada namanya nikotin replacement therapy, atau NRT, pernah masuk di Indonesia, tapi kemudian karena mungkin mahal, enggak laku, terus izinnya ditarik. Next, terus saja. Ya, sampai satu slide. Ya. Kemudian ada yang namanya permen nikotin, ini juga sebenarnya adopsi dari nikotin replacement therapy. Kemudian ada air nikotin, ini ditawarkan di penumpang jarak jauh ya, kalau antarbenua itu misalnya dari Jakarta ke Belanda itu sekitar 12 jam ya. Jadi kalau mereka perokok kan enggak boleh ngerokok di dalam pesawat. Kemudian elektronik sigaret yang inilah kemudian, yang kemudian sekarang boom di Indonesia, yang paling sana mudah-mudahan enggak masuk ya, itu kayak permen karet. Tapi ada nikotinnya. Next. Ya, ini adalah yang sekarang in, VAP. Jadi VAP ini secara hasil review sistematik menunjukkan bahwa VAP ini berisi ekstrak tembako. Beberapa mengklaim enggak ada nikotinnya ya, tetapi di dalamnya masih ada sat-sat yang tetap saja ada sat beracunnya. Memang beberapa itu lebih rendah daripada rokok biasa. Tetapi karena ini baru, penelitian jangka lamanya belum tahu ya. Kalau rokok tadi kan penelitiannya salah satu Birmingham study, itu 50 tahun ya diikuti gitu. Makanya rokok ini lebih berhubungan dengan penyakit tidak menular. Yang jangka untuk sakitnya itu agak lama. Dan ini kita belum tahu karena baru. Penelitiannya baru pada beberapa tikus, dan kemudian penelitian pada manusia itu untuk menjembatani berhenti merokok. Tetapi kalau saya sarankan kalau mau berhenti, berhenti saja. Tidak usah pakai VAP. Dan kalau belum pernah menggunakan ya enggak usah. Saya itu makanan saja saya pilih. Ini bukan makanan, bukan minuman. Jadi enggak ada gunanya. Pajanannya juga sama. Memang dia lebih rendah zat racunnya. Karena mereka klaimnya adalah bukan asap tapi uap. Saya pernah mengikuti satu pertemuannya, asosiasi VAP ini. Tapi dia tetap mengandung tar. Jadi bagi saya itu, kita tidak usah mempertaruhkan kesehatan kita untuk sesuatu yang sebetulnya tidak perlu oleh badan kita. Makanan saja kita harus pilih-pilih. Mohon maaf ini hari ini adalah memang hari tanpa tembako, tapi harusnya juga germas. Asi ada gorengan. Oke. Kemudian beberapa perokok menggunakan VAP. Ini saya juga pernah mengikuti pertemuannya di Inggris itu. Dokter terbagi menjadi dua memang. Yang satu memang menganjurkan dengan VAP untuk berhenti merokok. Yang satu grup enggak. Kalau saya memilih yang enggak. Selama kita memang mau niat berhenti, datanglah ke puskesmasleman. Ada psikolognya. Psikolognya itu dulu pernah juga kita sayang. Waktu itu karena saya kakak kelasnya. Next. Ini adalah VAP. Jadi yang banyak prevalensinya ada di Malaysia. Kemudian Kanada, Belanda itu sedikit. Lagi Belanda itu ganja. Next. Ya Indonesia bagaimana? Ya lanjut mbak. Halo. Ya. Jadi di Global Adult Tobacco Survey yang dilakukan di Southeast Asia tahun 2018, pengguna elektronik segala di Indonesia itu sudah 11,9 persen atau 12 persen. Dan ini sangat pesat naiknya dari 2015 ya. Karena marketingnya juga lewat online. Dan kemudian bentuknya itu dibikin yang funky gitu ya. Jadi merasanya itu modern. Modern kalau dia menghisap VAP gitu ya. Dan kelihatan agak berduit karena memang lebih mahal daripada rokok. Jadi itu untuk prestis gitu ya. Orang kan senang prestis. Karena di dalam diri manusia itu selalu ada keinginan untuk tampil, keinginan untuk kelihatan bahwa dia itu agak berbeda dengan yang lain. Next. Ya, bagaimana pola perilaku merokok remaja? Next. Ya, jadi ini untuk yang 10 tahun ke atas nih. Jadi dari tahun ke tahun tidak bergerak turun. Kalau laki-lakinya selalu di atas 60, tetapi alhamdulillah untuk RISKESJAS 2018, Provinsi Yogyakarta sudah di bawah 60 persen. Ini meskipun pelan tapi mudah-mudahan akan segera terkendali. Next. Ya, ini remaja di Indonesia. Jadi kalau laki-laki cukup tinggi untuk 15-19 tahun. Dari tahun 1999 itu 13,15 persen. 2011 ini survei yang berbeda-beda. Ada survei demografi, ada RISKESJAS, dan yang terakhir itu GYTS, Global Youth Tobacco Survey, itu laki-laki 10 sampai 14 tahun sudah 35 persen. RISKESJAS 2018 ya, itu gabungan laki-laki dan perempuan. Begitu dipisah laki-laki dan perempuan, laki-lakinya ini yang memang masih memprihatinkan. Next. Ya, ini GYTS 2019. Jadi 35,6 persen anak laki-laki, 3,5 persen anak perempuan saat ini menggunakan produk tembakau. Tetapi yang rokok ini 38,3 anak laki-laki, 2,4 persen anak perempuan. Tombakau kunyah, nah ini belum banyak. Tetapi sekarang ini yang agak memprihatinkan adalah sudah muncul di Sleman, saya lihat karena saya tinggal di Sleman. Toko-toko tembakau. Jadi sekarang remaja-remaja itu ngelinting, karena katanya lebih murah. Gedenya bisa diatur. Next. Ya. Dan ini adalah paparan asap rokok untuk orang lain, yang pasif smoker cukup banyak ya, di atas 50 persen, ada yang di rumah, ada yang di rupang publik. Ini kalau KTR-nya memang belum efektif, di ruang publik banyak dapat asap rokok. Kemudian sebagian besar memang membeli di warung, penjual jalanan, atau kiosk. Karena kalau di toko-toko besar, kalau enggak 18 memang enggak boleh, meskipun tidak semuanya ketat. Dan sebetulnya Bapak Ibu sudah ada undang-undang nomor 36 tahun 2012, bahwa rokok itu tidak boleh dijual di bawah 18 tahun. Ada peraturannya. Tetapi yang kita lihat hanya toko yang besar. Tapi kalau kiosk dan warung, dan ini kelihatan, mereka belinya di kiosk atau warung. Hampir 8 dari 10 mahasiswa mengetahui pesan anti-rokok, tetapi juga iklan. Jadi antara iklan dan pesan ini sama. Dan pengetahuannya sebenarnya bagus. Jadi cukup tahu. Next. Ya, jadi sebetulnya apa yang menjadikan mereka perokok? Next. Ini saya sarikan dari beberapa penelitian. Jadi, ya kalau kuliah di S2, penampilannya jadi sedikit lain. Pakai jurnal. Tapi ini adalah summary, ringkasan. Jadi, fisik. Jadi sekali rokok itu masuk ke mulut, jadi nanti asapnya dan yang merasa tidak sadar untuk diisap, ini akan dibawa aliran darah ke semuanya, termasuk ke otak. Begitu otak ini menerima bahwa itu ada sesuatu, dan ini nanti dia akan terolah. Jadi sebetulnya kalau bisa jangan sampai mencoba. Studi menunjukkan bahwa kalau mencoba di bawah 15 tahun, kecanduannya itu lebih parah. Dan efeknya untuk penyakit tidak menular juga lebih parah. Psikologis, anak remaja itu adalah sudah lebih tertarik pada teman sebayanya. Dan agak enggak enak kalau tidak sama dengan teman sebayanya. Jadi, kalau milih temannya ini rata keliru dapat teman yang perokok, meskipun tidak mesti jadi perokok, tetapi dia akan menerima tawaran, dan kalau menolak itu nanti diejek, dibully kalau sekarang anak sekarang. Ya, enggak mau ngerokok ya. Kamu itu cowok apa cewek sih? Ada cewek sekarang juga ngerokok. Jadi kalau ini enggak tahan, akhirnya dia nyoba. Tetapi ada teman saya cerita bahwa dia tidak hanya ditawari, dipaksa. Jadi temannya itu megangin tangannya, rokoknya dimasukin. Dan inilah yang mestinya perlu kita beri semacam, kalau dulu kajian saya adalah tentang bagaimana caranya menolak. Dan ini saya ajarkan pada anak saya. Anak saya laki-laki mendapatkan tawaran itu, anak saya sekolah di negeri. Pada saat ikut bimbingan tes kelas 6, ketemu sama anak dari sekolah lain. Nah, pada saat itulah dia ditawari rokok. Tapi jawabannya salah. Karena bilangnya adalah nanti dimarahi, enggak boleh sama ibu. Jadi ini saya koreksi, jangan begitu. Kalau ditawari rokok, enggak. Aku enggak ngerokok. Kenapa? Enggak, aku enggak ngerokok. Diulangi terus. Ini adalah metode kaset rusak. Ini saya gunakan untuk menolak asuransi juga, Bapak-Ibu. Jadi asuransi itu kalau telpon kan manis banget ya. Tapi tidak, saya tidak tertarik. Tidak, saya tidak tertarik. Jadi ulangi terus. Tapi hanya tidak. Alasannya apa, Bu? Tidak ada alasan, tidak tertarik. Jadi ini juga begitu. Kenapa kok enggak ngerokok? Enggak ada alasan, tidak merokok. Terima kasih. Tapi tetap tidak boleh agresif. Terima kasih, tidak merokok. Nah, ini yang biasanya sesuai itu enggak tahan. Tapi begitu dia mulai. Nah, kalau dia sudah mulai nyoba-nyoba, lingkungan yang lebih besar, artinya rokok itu mudah didapat. Murah. Di mana-mana ada. Ini yang menyebabkan anak muda itu lebih mudah untuk menjadi perokok dan tetap mempertahankan rokoknya. Next. Ini adalah perjalanannya. Usia prasekolah ini bisa jadi karena rumahnya memang banyak perokok. Niru, saya ketemu sama beberapa perokok yang mengambil, bukan mencuri ya, mengambil sisa rokok bapaknya, sisa rokok kakeknya. Karena lihat bapaknya sama kakeknya enak banget, dia kemudian meniru. Dan ini logikanya belum berkembang. Anak itu berkembang otaknya sekitar 10-11 tahun. Jadi, kalau diajari yang agak abstrak begitu, nanti sakit itu enggak nyampe. Remaja pun meskipun sudah nyampe, mereka masih mengignore. Jadi, karena ini ada model, dan terutama ayah, kemudian teman-teman, prosesnya melalui identifikasi, imitasi teman sebayanya. Nah, kemudian remaja, pra-remaja itu SD. Kemudian remaja ini SMP, SMA, karena selain ada model, karena tekanan teman. Kemudian sudah dewasa, karena tadi ya, karena kalau melihat film yang pendek tadi, karena kemudian dia ikut. Tidak bisa lagi karena sudah nyoba. Next, ini adalah perjalanannya. Ya, jadi mencoba, karena teman, kemudian sekali masuk, ini fisiologisnya yang berjalan. Kemudian lingkungan yang lebih besarnya, lebih mendukung. Begitu proses adiksinya berjalan, adiksinya ini, mohon maaf Bapak-Ibu ya, waktu itu saya ikut konferensi Tobacco Air Health, industri itu juga memasukkan beberapa saat supaya adiksinya lebih cepat. Jadi, tidak sampai satu tahun bisa menjadi adiksi. Jadi, perokok ini terdukung oleh pengandalian yang minimal juga, pada saat dia mau berhenti merokok, sudah susah. Next. Ya, next. Nah, ini fakta, bahwa beberapa survei diketahui, prevalensi sudah meningkat semua umur di Indonesia, umur merokok pada anak-anak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Cahyang, bahwa mulai menurun, umurnya mulai merokok. Semakin rendah tingkat pendidikan, semakin tinggi kemungkinan jadi perokok. Ini pendidikan juga sangat mempengaruhi, pendidikan orang tua juga. Ya, jadi ini resiko lain yang menyebabkan perokok. Latar belakang demografik, ini memang merokok ini lebih banyak dijumpai pada sosial ekonomi rendah, dan kemudian struktur keluarga yang tidak utuh, sehingga pengawasan pada anak itu tidak terlalu. Jadi, permisi pendidikan orang tua dan pekerjaan orang tua yang memungkinkan anak itu untuk lebih bebas, karena orang tua bekerja dari pagi sampai sore, tidak terawasi. Pendidikan orang tua yang rendah, ini juga karena pemahaman tentang rokok dan bagaimana bahayanya ini juga tidak terlalu dimiliki. Kemudian prestasi sekolah rendah, sering absen, ini saya kira ini nanti peintervensinya mungkin adalah lebih banyak bahwa saya lihat memang sekolah di Jogja ini lebih fokus pada akademis ya, karena saya juga orang tua murid. Jadi, ekstra itu akhirnya orang tua sendiri yang harus. Anak itu sebenarnya kalau dari kecil sibuk, dan dia punya kebanggaan, dia nanti begitu masuk di remaja, itu sudah tidak sempat untuk nyoba-nyoba. Karena sudah sibuk latihan basket, sibuk latihan nyanyi, sibuk bela diri, sibuk lomba, baca puisi, karena sudah sejak kecil baca puisi, tidak dapat delapan kimianya, atau matematikanya, tidak masalah, karena sudah juara yang lain. Kalau ini tidak diperhatikan, memang kemudian wesora juara, biji nelek, gurunya juga mengacuhkan, dia nanti berkeliaran. Makanya kelidih ini juga banyak di Jogja. wang saku umur jenis kelamin, wang saku yang banyak, ini juga memungkinkan anak untuk tidak iuran. Next, ini agak cepat karena 20 menit. Resiko lain adalah determinan personal, ini citra positif terhadap rokok yang dibangun oleh iklan remaja, iklan rokok yang untuk menurut saya tetap saja itu ditujukan untuk remaja. Karena bapak-bapak yang sudah ngerokok itu tidak terpengaruh oleh iklan. Dan ini hasil penelitiannya juga menunjukkan begitu. Pengetahuan yang kurang oleh dampak rokok, karena tahunya berbahaya saja untuk kesehatan, tapi berbahayanya seberapa? Ini mereka tidak tahu. Persepsi yang keliru terhadap rokok, kalau sekali mencoba, tidak apa-apa. Karena keyakinan mereka juga keliru. Nanti kalau ingin berhenti, akan berhenti. Padahal kan tidak. Kemudian sikap positif terhadap rokok, karena itu tadi dianggap sebagai salah satu simbol kejantanan. Simbol modernisasi. Dan kemudian anak-anak yang memang tidak terlalu beraktifitas fisik, ini juga rentan untuk menjadi perokok. Next. Terus risiko lain adalah juga lingkungan sosial. Jadi memang studi menunjukkan bahwa kalau memiliki ayah perokok ini, remaja itu mempunyai risiko hampir 50% untuk menjadi perokok. Kalau ibunya perokok, 25%. Saudara merokok, teman perokok. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa perokok itu dimulai dari temannya memang. Beberapa di antaranya yang tadi. Kemudian lingkungan yang luas, Indonesia itu adalah menurut saya masih surga bagi perokok. Karena di mana-mana boleh ngerokok, rokoknya murah. KTR sudah ada, tapi belum semuanya efektif. Kalau kita jalan ke sebelah, negara sebelah saja, Singapura, kita jarang akan melihat orang merokok. Malaysia masih. Tapi itu sudah 20 menit, Bu. Iya, Pro. Iya. 5 menit lagi ya, Bu. Iya, 5 menit lagi baru mau saya ingatkan. Iya. Saya biasanya juga nyetel alam. Kalau mandi, kalau masak. Iya, jadi akses ini juga membuat remaja kita itu lebih mudah. Karena di Indonesia ini adalah salah satu negara yang masih boleh rokok, dijual eceran. Kalau Bapak-Ibu ke Australia, ke New Zealand, itu enggak boleh. Harus belinya satu bungkus. Terakhir saya ke Australia, 2019, tepat sebelum pandemi. Itu harga rokok satu bungkus di New Zealand adalah 15 dolar New Zealand. Atau kalau dikurskan ya Rp160.000. Jadi kalau rokok harganya segitu, ini akan bagus ya. Pernah ada studi, teman kami di UI, harga rokok berapa yang kamu mulai mikir di remaja. Rp50.000 kalau di Indonesia. Kalau rokok mulai Rp50.000, remaja kita mulai mikir. Next, selamat datang Dr. Probo. Next. Nah, tantangan untuk remaja Indonesia. Next. Eklan, pemasaran, dijual, dan eklannya dimana-mana, gede-gede, karena kita masih belum punya larangan. Baru Kulon Progo, itu larangannya adalah eklan di luar ruang. Beberapa kota sih, Bogor, kemudian Padang Panjang, sudah mempunyai. Tapi kalau Sleman itu, wah, mohon maaf nih ya, Sleman itu eklannya banyak banget. Selokan, Cili, Esmono, di mana-mana. Nah, dan ini mungkin saya menghimbau pada pemerintah Sleman, ini harusnya tidak hanya eklan rokok, semua eklan. Kayaknya Sleman itu sampah eklan. Banyak sekali eklan. Dan itu kalau puting beliung, sudah ada yang jatuh beberapa ya. Karena kan, anginnya sekarang kan ngeri. Next. Jadi mungkin peraturannya lebih diperketat, karena saya tahu itu untuk PAD, tetapi ada mahasiswa saya yang berusaha untuk meneliti, memang tidak terus terang di pemerintah daerah Jogja. Uang yang dari PAD yang rokok itu sebetulnya juga kalau dibandingkan dengan pemasukan lain, sebetulnya juga masih tinggi yang pemasukan lain. Jadi mungkin ini bisa dipertimbangkan. Karena ini merusak. Beberapa negara di dunia, Bapak-Ibu, sudah meniadakan eklan. Tidak hanya eklan rokok, tapi semua eklan. Australia itu eklan hanya ada di highway. Di kotanya itu bersih. Tidak ada eklan. Next. Fakta lainnya, harga rokok murah, akses mudah, belum semuanya KTR, baru separohnya. Dan KTR-nya ini belum semuanya efektif, meskipun kalau di Jogja, saya bisa acungi jempol, sudah lumayan yang mematuhi. Tapi kalau datang ke kota lain, apalagi luar Jawa, nah ini masih perlu pengingatan. Usia 18 tahun masih bisa beli rokok, meskipun sebetulnya sudah ada undang-undangnya, tidak boleh. Tapi kalau di warung-warung masih. Next. Kemudian tadi saya sudah menyatakan bahwa fokus lebih pada akademisnya, bakat minat kurang diperhatikan, sehingga remaja ini kalau tidak punya yang dibanggakan itu, jadi membanggakan dengan yang lain. Jadi harusnya memang kita tidak mungkin akan mempunyai anak semuanya juara. Itu yang saya tekankan kalau pertemuan orang tua murid. Saya punya beberapa mahasiswa ya, stres soalnya disuruh IP-nya tinggi. Yang sekolahnya sopo, anaknya apa bapaknya. Jadi itu kalau saya sebagai dosen, beberapa kali ada yang anaknya itu ditekan supaya prestasinya tinggi. Emangnya kalau kerja itu hanya prestasi sekolah? Tidak ya. Jadi prestasi yang bakat minat itu bisa menjadi salah satu cara, karena tidak semuanya dikaruniai otak yang baik. Tapi anak itu selalu dikaruniai sesuatu hal yang bisa dikembangkan. Apakah dia menyanyi? Apakah dia berolahraga? Apakah dia berorganisasi? Apakah dia bisa melafalkan Al-Quran dengan baik? Sehingga dia bangga masuk remaja. Nah ini yang mungkin sekolah-sekolah di Jogja, sekolah-sekolah di Sleman, perlu untuk lebih menggiatkan selain akademis. Kebijakan pengendalian rokok masih terbatas. Next. Ya, jadi ini terakhir nih, beberapa slide terakhir. Peluang untuk pengendalian remaja dan intervensi pengendalian rokok berbasis bukti. Next. Ya, jadi sebetulnya kita punya konvensi, tapi Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Pasifik yang belum ratifikasi. Ya, tetapi kita sudah melakukan beberapa di antaranya. Kita sudah ada rokok, ada gambarnya. Kemudian suplai untuk rokok ini yang memang masih belum. Eklan rokok masih di mana-mana. Ini sudah lima menit. Ya. Next. Ya, jadi kalau kita mau melihat negara maju yang sudah mengurangi rokoknya 23 persen selama 15 tahun, ini Australia. Jadi dia selain memberikan konseling berintim rokok, seluruh profesi kesehatan itu bersatu padu. Temannya Pak Proboy ini bersatu padu kalau di Australia untuk mengedukasi pasiennya. Tapi sebenarnya tidak hanya merokok sih, hidup sehat. Semuanya dan di New South Wales itu mereka dapat kayak apa namanya resep, tapi isinya adalah bagaimana hidup sehat. Nanti dicontrengi. Kalau kamu belum olahraga, dicontreng yang olahraga. Kamu merokok, kamu harus berhenti. Kemudian perawat juga, Light Health ini, perawat fisikoterapis. Pokoknya semua asosiasi profesi kesehatan bersatu padu, untuk semuanya bisa mengedukasi hidup sehat. Nah, kampanye di televisi itu adanya hanyalah kampanye berhenti merokok. Tidak ada iklan rokok di televisi. Tidak ada iklan rokok di luar. Legislasi di mana-mana. Harga rokok di Australia, waktu saya sekolah di sana, tahun 1999, itu 7 dolar. Di Indonesia, waktu itu 6.000, 7.000. 7 dolar di sana, 42.000. Tahun 2019, saya ke Melbourne, itu sudah 15.20 dolar harganya. Kalau di kurs, ya 150.000, 200.000. Di mana-mana tidak boleh merokok. Oke, next. Jadi, ini adalah perjalanan polisi di Indonesia. Sebetulnya, sudah cukup bagus ya. Indonesia itu mulai, kalau tanpa merokok di sekolah, itu sudah tahun 1997. Malah yang mulai itu, kementerian pendidikan. Baru kementerian kesehatan. Itu tahun 2012, itu yang ada tadi. Bahwa rokok hanya boleh dijual di 18 tahun ke atas. Kemudian, Jogja mulai ada, meskipun Sleman harus dipantau supaya punya perda. Next. Lanjut saja. Nah, ini adalah intervensi berhenti merokok yang efektif berdasarkan hasil review sistematik. Review sistematik itu, kajian terhadap beberapa penelitian. Jadi, yang bagus itu, mulai dari intervensi perilaku, counseling. Jadi, tadi Puskesmas di Sleman sudah menyediakan internet base. Jadi, sekarang itu banyak yang juga melayani counseling online. Kemudian, terapi farmakologi. Kemudian, edukasi dari dokter. Kemudian, SMS juga. Next. Kemudian, ini adalah langkah kami untuk gerakan bebas asap rokok. Tadi ya, ini sebetulnya Gaspro. Gaspro. Apa mau? Gaspro. Gaspro-nya ini. Ini di Yogyakarta sudah cukup banyak RW yang sudah merupakan kawasan tanpa rokok. Dan ini efeknya cukup bagus. Karena warung-warung yang ada di rumah bebas asap rokok itu kemudian juga ikut tidak menjual pada anak-anak. Beberapa perokoknya juga akhirnya berhenti. Jadi, evaluasi dua tahunan. Ini, kami menemukan bahwa yang merokok di dalam rumah sudah banyak berkurang. kemudian ini juga mengurangi beberapa. Ini tidak tujuannya bukan untuk mengurangi perokok, tapi mengurangi perokok yang merokok di dalam rumah. Next. Last slide kayaknya. Oh, masih ada kebijakan. Kebijakan itu memang kawasan tanpa rokok memang efektif, Bapak-Ibu. Baik itu di Cina, di Perancis, dan juga ada studi di Sumatera Barat. Dan dari tiga kota, yang paling bagus itu yang mereka punya tim monitoring. Next. Jadi, Sleman ini kalau nanti sudah ada benda KTR, perlu ada tim monitoring. Dan Hohman dan Tan ini melakukan review yang lebih dari 1.150 penelitian. KTR juga merupakan salah satu instrumen yang paling didukung. Dan peningkatan pajak ini juga. Kemudian, intervensi bungkus rokok, intervensi finansial itu quit smoking, tapi kemudian ada hadiahnya. Next. Ya, ini terakhir, slide terakhir. Jadi, Bapak-Ibu, ini untuk peluang. Jadi, mestinya counseling ini memang tetap. dan puskesmas di Sleman itu sebetulnya masing-masing puskesmas sudah ada psikolognya, sudah ada petugas kesehatan yang sudah dilatih untuk berhenti merokok. Kemudian, profesi kesehatan ini para dokter, nanti dokter Prabowo itu ngajak teman-temannya semua penyakit dalam, ini untuk juga jangan lupa menasehati pasiennya. Karena nasihat dari dokter ini, meskipun 1-2 menit tetap didengarkan. karena yang ngomong dokter. Kemudian, counseling kelompok di komunitas ini mungkin perlu digalakkan dan jangan lupa mungkin, ini pelan-pelan ya, ini agak susah ini kalau iklan. Pajak dinaikkan, tapi iklan sebetulnya kalau bisa dilarang, Sleman itu akan bisa cantik, bersih, tidak banyak pelang-pelangnya. kemudian harga rokok dimahalkan ini nasional ini Bapak-Ibu ya, hanya boleh dibeli satu pak ini juga dan tidak boleh dijual 18 tahun diingatkan kembali. Saya kira itu dari saya, mohon maaf ini mulor dikit, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sambil nunggu dokter Prabowo tadi. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, kita berikan applause yang meriah untuk Prof. VIAI yang sudah menyampaikan materi terkait tantangan dan peluang merokok. Jadi ada celah-celah ini kita bisa mengendalikan akibat rokok. Yang mau bertanya, mohon maaf ditahan terlebih dahulu karena narasumber ketiga kita dokter-dokter Prabowo Suseno sudah rawuh. Kami undang dokter Monggo untuk naik di atas panggung terlebih dahulu dokter. monggo baik nanti kita akan panelkan untuk diskusinya jadi ini dokter Prabowo menyampaikan materinya terlebih dahulu tapi saya bacakan terlebih dahulu kurikulum VT dokter Prabowo nama dokter-dokter Prabowo Suseno spesialis penyakit dalam konsultan geriatri Finasim SEMM lahir di mana dok? Sukoharjo 22 Maret tahun 1962 beliau putra ketiga dari enam bersaudara menikah dengan dokter gigi rahmi MM dan dikaruniai enam orang putra luar biasa Alhamdulillah saat ini sudah menantu tiga dok oh sudah empat sudah empat cucu empat luar biasa ini sehat terus dokter Njeh riwayat pendidikan SDSMP SMA di Sukoharjo kemudian dokter umum dari fakultas kedokteran UGM lulus tahun 1987 dokter spesialis penyakit dalam dari FKUGM tahun 2022 dokter internis konsultan geriatri tahun 2007 dan dokter S3 di FKUGM tahun 2016 riwayat pekerjaan juga panjang sekali ini tidak saya bacakan nanti waktunya tidak sampai asar belum selesai baik dokter Prabowo monggo untuk selanjutnya waktu kami persilahkan 20 menit dokter monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukur Allah risiko untuk kanker dan penyakit degeneratif slide lanjut kalau saya bisa gini tidak saya minta tolong lebih cepat mungkin kalau ada ada kalau ada kalau tidak ada tidak apa-apa ya lanjut saja ya lanjut saja Bapak Ibu saya sudah menyiapkan video saya kirim tadi 24 menit tapi dianggir 4 menit saya langsung pakai gini kalau saya pakai video nanti 24 menit bisa hemat 4 menit ya ya Bapak Ibu yang selamat manusia yang rumah pasti ingin berubah berubah seperti apa berubah seperti yang diinginkan ingin mendapatkan yang dicintai yang disukai dan tidak ingin kehilangan yang dicintainya yang disukainya sebaliknya kalau mendapatkan yang mendapat sesuatu yang dibenci dan kehilangan yang dibenci yang disuka pasti sedih sekali kehilangan yang disuka mendapatkan yang dibenci pasti sedih sekali dan itu bisa terjadi akibat merokok merokok maunya sih gaya-gaya keren-keren keren nih keren keren gaul-gaul eh stomatitis tariawan sering kemudian bibirnya agak kecepat agak keriput tempat ketua begitu dia nyetop rokok dalam waktu satu minggu bibirnya aja cakep lagi yang merokok biasanya bibirnya agak hitam-hitaman gitu gak ngelokok bibirnya merah delima persis bibir saya ya Allah keren banget ya percaya diri nih sebenernya gak ngelokok sih mertua saya tuh seneng lihat bibir saya katanya bibirnya anak Prabowo nyeneng ke gitu katanya ini gar jambe ke abang ya Allah ya Allah gitu katanya terus istri saya ikut-ikutan oh iya tuh gitu ya ya Bapak-Ibu kita tuh pasti kepengen mendapatkan apa yang kita mimpikan yang kita suka dan pengennya kehilangan yang kita benci yang kita benci hilang kita sama-sama tengkat tapi kalau dapat yang kita benci kehilangan yang kita suka apa itu kehilangan yang kita suka kesehatan kakak, suami, adik, ayah, ibu meninggal gara-gara cancer atau bikun dulu pinter banget dulu wah ya Allah profesor, dokter, dokter, insinyur wah sekarang pahpoh, pelunga, pelungu kenapa? setruk ternyata faktor cikot setruk bisa kena? rokok ya kemudian jadi bikun kenapa bikun? kok bisa budek? nanti kita sampaikan beberapa hal jadi nah orang itu walaupun ingin senang-senang itu ada penghalangnya penghalangnya ada empat satu sakit dua miskin tiga ketidaktahuan kebodohan keempat nafsu yang tidak terkendali karena tergoda nah kalau ditanya mengapa sakit penyebab sakit karena badai pamit nanti wapri bisa lihat ya badai itu bawaan kongmenital gaban-gayen defisiensi aduh gagah kok jadi bungkuk nah karena kekurangan kalsium vitamin D degeneratif karena pikun lupa kulit keriput lalen nentutan wah cerit spret kadang-kadang gitu bahwa aja belakangnya maktet gitu loh langsung keluar kencengnya cerit gitu itu bisa dikenteng dengan teknik tertentu penyakit penyakit semacam ini namanya degeneratif itu bisa muncul pada beberapa orang dan bisa di cepat banyak faktor nanti kita akan cepat ya penyebab sakit pikiran psikosomatik ya karena autoimun karena gangguan metabolik kemudian infeksi gangguan efek samping obat pengobatan atau pemerintahan kesehatan memiliki efek samping dan sebagainya dan Bapak Ibu yang saya hormati jadikan ternyata di negara maju di Amerika Serikat dan ternyata Indonesia itu mirip Tanah Jawa Bali itu mirip negara maju penyebab mati tertinggi adalah struk dan jantung yang kedua kanker ketiga napas keempat pencenaan kelima metabolik yang merah-merah ini ternyata penyakit namanya degeneratif penyakit yang biasanya karena proses tua proses aus proses dipakai berulang-ulang atau gak dipakai yang lama nah kalau yang kanker ini ranking dua nih ini di negara Indonesia juga sama di Tanah Jawa Bali mirip jadi sekarang makin lama makin banyak kalau dia nyaman apa kanker apa itu kanker kanker adalah pertumbuhan jaringan yang nakal beda dari aslinya kanker hidung itu hidungnya normal kemudian dia berkembang nugal banget pokoknya beling banget ya berbeda dengan aslinya terlalu cepat dan merusak dan tidak berfungsi dan ini bisa nyebar kemana-mana itulah kanker dan kanker itu bisa menai siapa siapapun tua muda laki perempuan bahkan dalam kandungan pun bisa kena bibit kanker itu repotnya dan yang kedua bisa tenak semua organ kecuali kuku gigi dan rambut enggak kena kanker tapi pangkarnya bisa kena kanker pangkarnya dan kanker ini menyerang pada pria dan wanita laki-laki lebih banyak dibanding perempuan kalau di atas 55 tahun itu banyak pada laki-laki dan ternyata penyakit yang banyak apa? kankernya tidak hanya kanker paru-paru kanker kulit kanker usus kanker prostat dan lalu kanker paru itu paling banyak menyebabkan kematian dibandingkan tahun 35 tahun-tahun sekarang ini sudah 14 kali lipat bahkan lebih nah kemudian perempuan apa? payudara leher rahim ternyata bisa juga merokok aneh ternyata leher rahim payudara usus perempuan itu bisa kena dan ternyata jurnal-jurnal yang terbaru sama seperti itu dan kematian kanker itu kedudukannya selalu naik itu dulu yang ini 7 lama lagi 2 dibawah penyakit pembunuh darah dan jantung inilah kematian kanker ranking yang terbanyak ini gini negara-negara maju kanker paru terakhir kemudian usus kemudian payudara payudara bisa pada laki-laki CA mama pada papa itu bisa jadi CA mama karcinoma mamae itu bisa pada laki-laki kalau kena laki-laki mama lebih sulit jadi saya penahanan ini 2 kali pada perempuan lebih sering itu bisa dicegah semuanya nah laki-laki gimana itu hanya mamografi ciri banget tipis kalau perempuan agak bentuk itu kan gampang ini ciri ya bapak ibu ternyata kanker ini sebabnya apa namanya jat-jat yang memicu kanker namanya karsinogin jadi karsinoma itu kanker karsinogin itu memicu kanker dan ini sebabnya banyak yang jika banyak ternyata ranking yang dulu 16 kan jugin dari asat tembako sekarang ditemukan 43 dulu tahun-tahun 2000 itu baru 16 sekarang ditemukan sekarang diteliti ratusan jat 4 ribunan tapi yang menjadikan penyebab kanker 43 nanti kita kepas di bagian akhir ini termasuk hormon-hormon sembarangan hati-hati ya kita pakai hormon untuk mempermudar itu bisa saja membel efek samping nah termasuk radiasi radiasi itu sekarang juga banyak menimpa pada seseorang untuk kena kanker dapatkah diobati? bisa tergantung sebabnya gejalanya umurnya dan kecerjaan obatnya jadi kanker itu dulu ada yang tidak bisa diobati sekarang juga banyak yang bisa diobati bisa remisi komplet bahkan sampai hidup bertahun-tahun diduga mati 1 tahun 2 tahun ternyata 20 tahun malah masih hidup dokternya mati duluan dengan anak-anak gitu ya jadi kuncinya apa ya? deteksi dini ya pada anak beda dengan pada orang tua kalau pada anak oleh kemiah ya paling sering ya dan ternyata kalau dengan penanganan bagus bisa umurnya panjang bisa 50 tahun 60 tahun bisa lalu penanganan yang salah terlambat biasanya meninggal ini bisa ditengahir kemudian tumor ginjal itu saling pada anak dan terakhir pada usia pertumbuhan pas remaja jatuh punya anak itu udah sempat tak tunggu sempat juga dungunya kenceng sampai remaja begitu remaja dungu saya rado rapatnya kenceng kayak sebelum remaja karena anak remaja itu kebawah itu gampang anak kanker tulang ya Allah begitu udah usia remaja dewasa kalau luas tahun sudah aman ini setelah doanya ya Allah doa kankernya tulang jangan itu udah lalu tak tabut kalimatnya kalimat-kalimat itu karena kanker tulang itu panggil banyak pada usia pertumbuhan ya tapi ibn semati ya nah kanker itu sering ditemukan terlambat ya pada paru-paru sering terlambat dan ditemukan cepat sebenarnya bisa bertahan sampai 2 tahun ke 5 tahun tapi jarang yang bisa sampai 5 tahun kebanyakan 2 tahun dan paling sering 9 bulan sudah game over dan ternyata penyebabnya 9% perokok sebagai penyebab utama pada kanker kanker itu ada 2 ya kanker paru-paru yang sel kecil dan sel tidak kecil tapi semuanya pemicunya adalah serbanyak adalah karena perokok yang paling banyak ya ada kanker tenggorok kanker lambung dan ternyata semua kanker-kanker ini termasuk dari rem ternyata rokok punya peran mempengaruhi gampang kena gampang tumbuh jadi memicungi titik-titik bibit kanker yang jedul jadi kanker itu kalau bibitnya kecil itu ada 12 tahun baru nampak jadi kalau sekarang belum nampak lelakan keleheran itu ternyata leheran terjadi tegak ternyata penyebabnya HPV ya virus paling banyak dan ternyata dengan divaksinasi 1-3 bulan sampai 6 bulan itu nanti 3 kali bisa mencegah cukup banyak 90% ya tidak 100% tapi bisa dioperasi kanker ini ya banyak cara pemberdayaan diangkat dibuang saja tapi kalau ada sisanya harus dikerja dengan kemo keadaan-keadaan disinar keadaan terapi-terapi yang lain yang penting adalah deteksi dini deteksi dini penting sekali deteksi dini dengan pap smear ipates mamografi sadari sarari dan sebagainya jadi bisa ditest-test dengan endoskopi itu penyakit kanker ya kita pindah penyakit degeneratif apa itu penyakit degeneratif? sukumpulan penyakit bukan satu penyakit ya sukumpulan penyakit yang sebabnya beberapa hal tidak satu maka pada penyakit degeneratif itu bukan kausa tapi naik faktor risiko jadi faktor risiko ini jifatnya jangka panjang penyebabnya tidak satu tapi beberapa kadang-kadang tidak begitu pasti tapi faktor risiko yang jelas dan itu bisa dikendalikan tidak bisa disembuhkan contohnya apa? ini dari Prof. Binti Darmoyo yang kalah ini penyakit degeneratif cuma sakit jantung koroner setruk tensi tinggi pikun kencing manis kanker osteoporosis penyakit liver gagal ginjal penyakit paru-paru ini faktor risiko yang sebelah kiri yang kiri apa? merokok tekan dada tinggi lemak yang dibiarkan makanannya cepat saji guladah tinggi stress tinggi jarang kegiatan fisik peminuman keras lingkungan yang buruk dan menjaga kesehatan yang kurang ini menyebabkan gama kena yang kanan berarti kalau kamu ingin tidak kena diabetes kendalikan ini jadi ternyata ternyata risiko membuktikan rokok itu mempengaruhi banyak tempat sosial dia berkata pangkas dia terpengaruhi saya dulu tapi kalau kena paru kena tak diabetes dia kena ya Allah jurunat-jurunat itu mengagetan kita teman-teman saya sayangi orang itu suka atau tidak suka dengan proses kemuduran kalau dibantu dengan ditambah dan penyakit maka mundurnya cepat banget sehingga kadang-kadang belum usia 60 tahun sudah meninggal namanya prematur dead kematian dini prematur yang penting pesegahannya masih berapa menit 5 menit lagi gimana deteksinya deteksi tadi ya pesegahannya hidup sehat dan yang penting paparan matahari karena itu menjadi karsinogen jangan sering-sering makanya pakai tabir solnya kacamata bagus ya pakai jilbab itu bagus dengan panjang bagus pakai payung juga bagus ya diet yang seimbang terutama banyak sayur buah ya sabu-sabu jangan makan sayur-sayuran dan buah-buahan bisa mati harus sayur dan buah beneran jadi jangan buah-buahan harus buah beneran dan sayur beneran kemudian ternyata dia acar ya di asap itu gak bagus jadi pangan yang di asap ya jaga kecepatan mulut supaya gak kalau giginya ngeringi-ngeringi datang ke dokig biar di kikir di gerinda bisa tidak ngeringi supaya mencegah gangga pada bibir ya cek tahunan bisa cek up usul jaluruhan bisa pap smith bisa mamografi bisa endoskopi kalau di Jepang itu endoskopi 7 tahun orang reksekutif dan ini pemakaian luas bagi lewat lembaga apapun riset-riset dan vaksinasi nah rokok itu gimana kok bisa gitu ternyata banyak rokok itu pandung namanya jad kajudukin banyak banget riset membuktikan jad kimia dalam rokok itu lebih kurang 4 ribunan ya dan ternyata yang berbahaya itu 400an dan ternyata yang memicu kanker 43 yang memicu kanker yang mana oke banget pokoknya ini motornya biangannya barbon morsida tak ada nikotin kalau orang mengatakan pak nikotin itu diindalkan dengan rokok kopi sopasi ngomong koncoku setruk gara-gara itu kumpas-kumpus kopi akhirnya kena setruk ya jadi bapak-bapak hati-hati ya nah termasuk rokok elektronik itu juga berbahaya yang menerima dengan rasa vanila lebih asapnya habis-habis masukkan kantong kan ternyata itu juga memicu kanker kanker juga sama asal pokok bisa menerima puncak kepala di ujung kaki biar kena dampak-dampak penyakit-penyakit pikun lebih banyak riset cendok seperti ini ya pengendalian bagaimana supaya tidak kena tensi tinggi setruk jantung ternyata rokok salah satunya ini beberapa jurnal yang terbaru dua menit lagi dua menit ya cukup jadi contoh ini ternyata orang rokok itu ternyata lebih sering mendapatkan kepikunan memang urep sih ini untuk lalen tapi lalen ada-ada juga rezeki ya bagi yang suka ya kemudian ternyata juga cairan di otak orang yang merokok itu ternyata banyak jatuh maglis selilium kemudian seng kemudian beberapa jatuh yang tidak perlu itu ada dan ternyata menyebabkan MMS-nya harus korok kecerdasannya berkurang ini beberapa hal meskipun dari cukai mendapatkan keuntungan tapi ternyata tidak impas dengan PBI JPPJS itu ternyata nomboknya lebih besar yang akibat orang merokok itu dan ini waktu yang hamil juga ternyata merugikan stunting bucah bisa jadi buduh padahal Bapak Ibu ini pinter banget pelenggang-pelenggongan kemudian kemudian pelasih tanya yang sulit dilepaskan dikret ini banyak sekali hal yang kita harapkan teman-teman jangan sampai merokok di mana menghentikan merokok banyak cara ada dengan cara berpuasa hitungannya total berhentikan atau pakai metode bertahap tunda 10 menit atau 1 jam 2 jam ada metode di dalam video nanti sudah ada nanti Bapak Ibu bisa videonya di share saja maksudnya ada jadi yang jelas sekarang dikembangkan juga mungkin vaksin anti rokok ini belum ada riset tapi gak tahu ini sudah jadi belum mungkin disuntik kalau merokok ini mutah-mutah ini belum ada ini waduh ini vaksin ini dikembangkan waktu pemikiran gimana kalau disuntik nanti uang mutah vaksin anti rokok ini belum ditemukan masih ada meriset katanya tapi yang cermati ini beberapa hal yang jelas kalau kita berhentikan merokok keuntungannya banyak 20 menit saja ada perubahan-perubahan tubuh kita makin bagus nikotin lepas 12 jam kemudian nikotin mulai membersihkan terima tubuh itu 1-2 hari 5 hari apalagi dan yang paling bagus kalau sudah 10 tahun tapi risiko kena kanker itu tetap kena karena merokok tapi berkurangnya sudah cukup banyak sudah 50% tapi untuk kena penyakit-penyakit paru yang non-kanker sudah menipis termasuk jantung setuk itu menurun kalau dari 1 tahun saya sudah berkurang separohnya jadi betapapun menghentikan lokok itu sangat bagus kalau kita menghentikan lokok bukan karena takut penyakit sebenarnya eh bukan karena takut apa-apa bukan takut miskin ya dikasihan ya jangan sampai masa depan orang-orang kita kasihi ternyata gagal dan ternyata lokok bisa menyebabkan kecelakaan ya lokok-lokok apa lagi mobil pas gini dia itu ya itu keadaan nyopir-nyopir ya memang solusinya pakai lokok elektronik tapi efek sampahnya juga yang buruk-buruk sehingga jadi ada saya moga-moga jangan lupa kita banyak berdua pada Allah semoga kita semuanya diberi kesehatan nanti kita bisa diskusi Wassalamualaikum Wr. Wb kita berikan applause yang meriah untuk Dr. Probo Suseno baik materi sudah tersampaikan semua tiba waktunya kita membuka sesi diskusi yang mau bertanya silahkan nanti maju ke depan ke standing mic ya Bapak saya buka tiga penanya pertama monggo maju ke depan nanti untuk memperkenalkan dari mana nama dan instansi dan pertanyaan ditujukan kepada siapa ada lagi yang mau bertanya nanti setelah Bapak monggo ada tiga penanya pertama saya buka belum baik monggo Bapak Assalamualaikum Wr. Wb perkenalkan perkenalkan saya Tuyahmin dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman kebetulan saya wakil ketua yang membidangi lembaga penanggulangan bencana kemudian majlis PKU dan yang ketiga majlis sosial MPS terima kasih waktunya yang diberikan kepada kami yang pertama terima kasih kepada Dr. ST Prof. Yai Dr. Provo Suseno yang telah memberikan waktu pada saya dan ini adalah masukan berdasarkan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada kami kami di Muhammadiyah itu tahun 2010 sudah ada fatwa tarjih hajih tentang haram merokok nah kemudian Sleman ada kawasan bebas rokok tahun 2012 saya rasa bagus dan selanjutnya mungkin nanti dilanjutkan dengan mendorong DPR untuk segera terwujudnya perda tentang KTR ini supaya segera didorong saya ikut mendorong itu perlu kami sampaikan bahwa di Muhammadiyah tanggal 9 Maret 2010 itu ada fatwa majlis tarjih dan tadjid itu nomor 06 garis miring SM garis miring MTT garis miring Roma G3 tahun 2010 itu tentang haramnya merokok disini latar belakang munculnya ini mesti saja pimpinan pusat mengumpulkan pakar dari pakar agama pakar kesehatan pakar ilmu pengetahuan itu dikumpulkan dan akhirnya menyimpulkan ada lima alasan yang disampaikan kenapa merokok itu jadi haram merokok perbuatan kabait yang berakibat buruk itu yang pertama yang kedua merokok termasuk perbuatan menjatuhkan diri kepada kebinasaan dalam Al-Quran itu disebutkan walatulku bi'aidikum ila tahluka wa'ahsinu inallaha yukhibul muhsinin dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu kepada kebinasaan dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik yang ketiga membahayakan diri dan orang lain karena tadi diuraikan ada adiktif yang itu membahayakan untuk orang lain yang keempat mengandung unsun racun yang melemahkan pada diri yang kelima perbuatan mubadhir merokok itu termasuk perbuatan mubadhir wa'atazil kurba hakkahu wal miskina wabakna sabbil wala tubaddir tabdir ayat yang terakhir janganlah kamu masuk pada perbuatan mubadhir inal mubadhir kanu ikhwan sayatin perbuatan mubadhir itu perbuatan setan nah ini ini fatwa tarjih yang berkaitan dengan larangan merokok oleh karena itu pada kesempatan ini saya tidak bertanya kepada kepada para narasumber cuma memberikan masukan saja dorongan agar perda KTR ini nanti segera diwujudkan yang pertama yang kedua hari ini kampanye hari tanpa tembakau itu supaya ada gerakan ke lembaga lembaga kalau saya lihat ini yang diundang banyak yang berseragam hijau ini berarti dari lembaga lembaga resmi nah ada dari pendidikan dan sebagainya maka ada supaya ada gerakan kebawah kalau selama ini sidak itu berkaitan dengan narkoba tolong nanti sidak itu berkaitan dengan rokok jangan sekedar narkoba atau senjata tajam tapi termasuk rokok karena ini nampaknya anak-anak SMP dan terakhir tadi saya testimoni diri saya saya perokok tahun 1969 tahun 1969 sampai tahun 1980 11 tahun saya merokok karena saya pegawai negeri belum nikah kemudian uangnya sebagian untuk beli buku dan beli rokok tapi tahun 2080 sampai hari ini saya tidak merokok saya tadi dites di depan Alhamdulillah paru-paru saya baik usia saya sekarang 75 tahun lebih sedikit triknya apa Bapak triknya kok bisa berhenti merokok bagaimana karena pada saat itu ketika saya merokok dalam dadah saya ada getaran getaran bahasa bahasa saya bahasa saya gembrebek bahasa Jawa itu berdebar dan itu sembuh kalau saya tidak merokok saya apa itu tutuk dengan tangan diketuk dengan tangan mulai saat itulah saya niat berhenti bukan karena saran luar biasa berarti memang niatnya harus dikuatkan ya Bapak berikan aplat untuk Bapak terima kasih dan tadi banyak paparan yang disampaikan baik kepala dinas maupun dari pakar ilmu pengetahuan ini saya mendukung sekali terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Waabarakatuh terima kasih Bapak atas dukungannya ini luar biasa sekalian testimoni beliau bisa berhenti merokok dengan sendirinya tentu saja dengan niat yang luar biasa apapun kalau kita sudah niatkan insyaallah itu akan bisa terwujud ya kalau kita niat benar untuk berhenti merokok ya itu akan terwujud tapi memang harus benar-benar niat dan berkomitmen Bapak tidak menyampaikan pertanyaan hanya menyampaikan bahwa dukungannya untuk terlahirnya Perda KTR ini sangat kami harapkan nanti Bapak Nyun Sewu nanti mungkin kami juga butuh dukungan lagi dari Bapak dan juga semua hadirin yang hadir di sini untuk nanti bisa mendorong Perda KTR nanti bisa terwujud Monggo ada yang bertanya lagi Monggo Ibu dipersilahkan maju ke depan Bu Kurnia Monggo Terima kasih Dr. Esti atas kesempatannya perkenalkan nama saya Kurnia pertanyaan saya kami tujukan untuk Prof IAI sepertinya kebiasaan merokok di masyarakat ini sekarang dianggap menjadi wajar dengan adanya kemudahan akses masyarakat sehingga mudah untuk mendapatkan rokok bahkan di warung toko minimarket semuanya tersedia rokok dan seperti yang kita lihat bahwa sebenarnya di dalam kemasan rokok kemudian di pamflet kemudian di papan-papan iklan yang di jalan sebenarnya juga sudah menyebutkan bahwa adanya larangan merokok dan bahayanya merokok nah menurut Prof IAI sendiri apakah cara-cara yang telah dilakukan ini ada yang salah sehingga sampai saat ini jumlah perokok bahkan dari usia remaja itu juga masih terus ada dan bahkan ada kecenderungan untuk memulai lebih dini untuk merokoknya terima kasih demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Monggo Prof Langsung Matur Nungun Bu Kurnia saya biar lenggah dulu caranya superbesi lenggah baru saya jalan terima kasih Bu Kurnia sebetulnya kalau saya bilang bukan salah tapi belum lengkap jadi edukasi sudah ada komunikasi informasi edukasi itu sudah dijalankan saya yakin puskesmas petugas promosi kesehatan para petugas kesehatan itu sudah memberikan edukasi tapi kalau kita memang mau mengurangi jumlah perokok dan kita mau mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh beberapa negara kebijakan yang berwawasan kesehatannya itulah yang harus ditingkatkan satu tadi ini perda Bapak yang dari Mama Dia Pak Suyakmi nanti daftarin ke Bu Dr. Esti nanti kalau advokasi ke DPRD tindak saya kira ini elemen dari agama saya kira juga penting untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu DPRD supaya ini polisenya ada satu tadi memang ini kebijakannya agak susah ini kalau Sleman tadi kan saya sudah bilang saya tinggal di Sleman di Babarsari jalan Babarsari itu kan banyak banget itu eklannya enggak cuman eklan pokok tapi banyak eklannya dan saya kadang-kadang ngeri kalau lagi puteng beliung melung jadi rumah saya saja depan itu dipasangin seingat saya enggak ada minta memang dia di luar rumah sih tapi panjangannya gede jadi kebijakan kebijakan berwawasan kesehatan ini penting yang satu adalah mengingatkan kembali bukanlah sebenarnya undang-undangnya sudah ada bahwa rokok tidak boleh dijual di 18 tahun ke bawah jadi bagaimana caranya Kabupaten Sleman itu mengadvokasi ya ini memang tidak mudah karena teman saya punya penelitian di warung-warung jadi memang warung-warung itu salah satu sumbernya adalah rokok jadi kalau mereka itu ditanya kalau misalnya enggak jual sama anak itu ya kadang mereka melakukan kadang enggak tergantung kalau lagi sepi ya rumpayu jadi kalau kalau ini lebih tegas ya kemudian di sekolah juga diingatkan karena nyon sewo ini ya beberapa guru juga masih merokok mungkin bapak-bapak guru yang masih merokok ini kalaupun belum bisa berhenti ya paling tidak itu tidak di sekolah ini juga Sleman juga perlu ditop lagi ini kawasan tanpa rokok di sekolah itu adalah untuk semua bukan hanya untuk anak-anaknya jadi guru tugas administrasi tukang sapu dunia orang rokok yang sekolah gitu ya jadi ini sehingga contoh untuk merokok di sekolah nah kalau sekolah juga punya komite bisa bu ini disepakati orang tuanya untuk juga ikut mengawasi anaknya di rumah jadi disepakati dengan orang tua anak-anakku dewek ya pak kalau sekolah itu sekolah punya peraturan jadi bisa disepakati memang butuh pelan-pelan bu karena beberapa elemen yang berwawasan yang kebijakan itu memang perlu nasional tetapi ada beberapa yang bisa di tingkat lokal ya salah satunya kalau kita ikut mengawasi warung-warung kemudian toko terus yang itu apa Indo April Indo September itu bu itu apa namanya apanya displaynya ya displaynya itu malah cekol melo-meloy ini di beberapa kota sudah ditutup kota di Indonesia bukan di luar negeri saya bilang di Indonesia ini sudah ada beberapa kota yang pemerintah kotanya sudah mempunyai kebijakan untuk tidak menunjukkan rokok itu dengan display jadi ditutup ditutup dengan pesan kesehatan sehingga kalau anak masuk remaja masuk itu tidak langsung cek gitu lihat karena kadang-kadang kita itu kan beli itu karena lihat belum tentu kayak misalnya ibu-ibu ini ya ibu-ibu itu paling aman kalau pergi dompetnya harusnya terbatas gak usah bawa kertu saya bawa kertu ya podoh ada ATM di mall jadi kalau kalau lihat itu kan tadinya gak pengen beli terus beli nah jadi display ini juga termasuk salah satu kawasan tanpa rokok ditegakkan dengan baik meskipun belum ada perdanya tadi kan saya sudah melihat paparannya dokter Cahyang sudah ada tujuh kawasan itu betul-betul ditegakkan ada tim monitoring kemudian sekolah terutama ini ditegaskan lagi kemudian ada komitmen orang tua ini yang saya menyarankan ini yang kira-kira secara lokal bisa dan saya kira kalau sekolah ini pengen Sleman itu lebih berprestasi ya Alhamdulillah UGM sudah kawasan tanpa asap rokok tapi kita kan juga di Sleman ya jadi itu sudah meskipun juga masih ada pelanggaran di sana sini biasalah ini saya itu sangat cerewet kalau di fakultas sampai sudah diubah tempatnya kok ya dibalik ini meneng jadi ada pegawai-pegawai itu yang di basement kalau merokok saya kan kalau lewat bau nih saya tekani gitu kan jadi saya lihat saya laporan sama WD2 oh no sudah diubah besoknya balik meneng jadi ya ini memang kita harus juweh ini kuat-kuatan saposeng kuat jadi memang rokok ini masalah yang perlu waktu kalau menurut saya tetapi harus persisten jadi memang bisa saya maklumi saya dulu juga nulis surat sampai kepala sekolahnya itu karena gurunya anak saya anak saya yang laporan bu pak itu guru matematika itu kalau kerokok di kantin jadi ini yang saya laporkan memang kawasan sekolahnya sudah kawasan tanpa rokok kok guru nih kerokok nih kantin nih ngarepe bocah-bocah gitu ya jadi saya pernah ngomong sama beberapa guru ya waktu itu ada pertemuan dengan guru-guru ya kalau bisa saya tahu bahwa berhenti merokok itu susah pak tapi kalau bisa tidak merokok di sekolah oke merokoklah di tempat yang anak-anak tidak lihat demikian pula pegawai sehingga sekolahnya itu ya bersih anak-anaknya nggak lihat dan mungkin kalau ada tadi yang saya usulkan untuk Sleman mungkin ya ini sekolah di Solo itu diberi teman saya yang cerita ya di sana kelitih nggak ada jarang sekali karena apa karena mereka punya kegiatan ekstra disumbang oleh pemerintah daerahnya apa gamelan gamelan kemudian ada beberapa untuk ekstra kurikuler jadi sore itu tidak berkeliaran di jalan tapi di sekolah saya kira kalau kita memangkas kesempatan anak-anak itu untuk kumpul-kumpul kongkok-kongkok yuk tuku-tuku rokok mau nih terus minum gitu ya kalau ada kegiatan di sekolah karena mungkin di rumah Bapak-Ibunya belum pulang ini Sleman ini saya kira Bapak-Ibunya juga sudah banyak yang bekerja karena saya mengirimkan mahasiswa saya itu ke beberapa sekolah itu waktu itu tentang sarapan tapi sebagian orang tuanya itu ternyata pekerja jadi nggak disediain sarapan di rumah yuk jajan sakpe nae dewe gitu ya jadi ini saya kira mungkin dari ibu-ibu PKK ibu-ibu apa ya kelompok ini bisa juga menghimbau untuk supaya sekolah itu barangkali Sleman itu banyak ya minta sumbangan untuk sekolah-sekolah itu punya kegiatan gitu ya kegiatan ekstra karena dana bos itu kurang juga menurut saya ya itu memang perlu saya ingat anak saya ikut basket itu minta orang tua untuk bisa bayari pelatihnya saya bilang oke kita bayari orang tua gitu karena sekolah nggak bisa bayari jadi ini perlu karena menurut saya kegiatan ekstra dan itu positif sangat bagus dan kalau anak sibuk nggak keluar nggak kongkong-kongkong jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan yang memungkinkan dan ini memang butuh kerjasama tidak hanya dari satu dinas kesehatan tapi juga dinas pendidikan dinas DDLJR terus apa bu yang kalau iklan-iklan itu Kim Praswil pemerintah daerah jadi saya kira ini perlu bahu-membahu karena memang kebijakan rokok di negara-negara yang termasuk di Thailand itu kerjasama antar kementerian nggak bisa kementerian satu saja tapi memang kementerian semua kementerian jadi memang ini nggak boleh kolesterol artinya koordinasi antar sektor yang egonya tinggi ini sebaiknya kalau untuk penyakit tidak menular tidaknya rokok itu saya kira perlu kerjasama satu sama lain ini menarik ya tentang warung warung jual rokok ternyata ini penelitiannya jadi kasus nyatanya bukan penelitiannya Pak Nardi Sahuri yang punya Pamela dia mencoba waktu dengan isinya Dik Pamela karena nanti dengan saya dekat dan beliau dengan saya dekat sejak 2007 saya memang ajak melantu beliau nah itu gini coba Dik orang saya jual rokok Pamela semua Pamela dicoba satu toko dulu ternyata Pak tidak rugi karena kami pedi pada Anda kami tidak jual rokok dan ternyata uang gereja itu banyak diberikan pada masyarakat jadi ternyata akhirnya semua Pamela tidak jual rokok semuanya ternyata malah berkembang pambanglah satu dua tiga ternyata sampai malah berdelapan jadi ternyata terbukti orang-orang yang jual tidak jual rokok tokonya berkah berkah itu apa? membuat kebaikan yang banyak karena anaknya tertol-terol orang anak-anak tokonya yang kecil-kecilan yang tidak jual rokok juga jadi kok anaknya gena-gena kita orang-orang mulai ketuk mubah-mubah tapi gena semua memotong ya kenapa barangnya barang sing maaf tidak mekruh ya tidak mekruh tidak membuat dapat dari PDM tadi tidak membuat mendulim orang lain ke depan dia asma kena berokok bul langsung ngek-ngek gitu dan menyakiti orang ini yang kedua ini sebenarnya saya ingin dari orang yang merokok itu awal dari narkoba ya betul ya jadi saya baca buku-buku hampir semua narkoba itu awalnya mesti merokok dulu amanya merokok dulu dan dari narkoba itu merempet ke minuman keras narkoba ya minuman keras masuk keplek-keplek anaknya semangat ngir-ngir itu amanya si merokok dulu jadi karena itu baik-baik kita memang harus hal itu kita berani berani termasuk kalau kriteria mantu saya kriteria mantu untuk aku tidak merokok untuk merokok aku tak tahu mau dimantuk ya keluarga saya itu ada merokok satu saja kita teror pokoknya keluarga besar Pak Alimur Joko kalau yang merokok Jotek Siu teror kalau yang merokok 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 keluarga itu keluarga kami terima tanpa merokok orang yang merokok itu tegas orang yang merokok kecut aku tidak ingin kalau kita merokok akhirnya berhenti pokoknya kecut supaya tidak kecut ada jurnal juga jeruk jeruk limun bisa mengulangi keinginan merokok jadi tolong yang suka limun diminum tidak bagus dan ada metode yang terakhir namanya SEFT SEFT sudah sangat takar dan kami juga ikut EFT SEFT juga ikut itu metode yang cukup praktis dan cepat menggantikan rokok metode namanya RCI relaksasi konsentrasi dan imajinasi nanti merokok nanti merokok kayak ngemut berutu jadi bayangkan ini bangunan di dunyuk bayangkan itu akhirnya merokok satrawas jadi ayah dihipnotis biasanya psikolog mahir sekali makasih dan kabupaten yang berani tidak memiliki iklan itu mengeluarkan Progo di Astor Martoyo contoh untuk DI bagus sekali baik terima kasih dokter Probo dan juga Prof Yai Bapak Ibu sekalian kita sudah berada di penghujung acara karena keterbatasan waktu maka untuk sesi diskusi saya tutup karena kita sudah di penghujung waktu sudah banyak yang disampaikan oleh para narasumber perlu saya garisbawahi jadi memang dalam rangka untuk menjaga atau mengamankan kesehatan masyarakat banyak hal yang perlu kita lakukan rokok adalah salah satu dampak yang memberikan dampak yang sangat luas baik pada diri perokok maupun pada lingkungan di sekitarnya karena rokok itu tadi disampaikan oleh dokter Cahaya dan juga Prof Yai awal mulanya itu orang itu hanya coba-coba nah bagaimana saat coba-coba itu memang kita bisa tegas menolak bagaimana kita bisa mengawasi anak-anak kita ya tadi kalau Prof Yai menyampaikan pakelah metode kaset rusak nah itu akan efektif untuk menolak ajakan teman yang mengajak untuk merokok maaf saya tidak merokok itu dari sisi pelaku atau teman yang mempunyai teman perokok itu bisa menggunakan metode tersebut jangan bosan-bosan karena yang menawarkan juga tidak bosan-bosan untuk selalu menawarkan mengajak nah yang menolak juga jangan bosan jangan ada ewoh-pakewoh untuk bisa menolak kemudian dari sisi kebijakan regulasi ini memang kita mempunyai PR yang sangat berat karena kita di daerah istimewa Yogyakarta tinggal hanya Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul yang belum mempunyai perda KTR tiga Kabupaten dan Kota Madya sudah mempunyai perda KTR untuk itu ini menjadi tugas kita bersama lintas sektor untuk bagaimana kita nanti bisa bergandengan tangan untuk bisa mewujudkan itu supaya implementasi dari kawasan tanpa rokok bisa benar-benar terwujud ya itu menjadi PR kita bersama ya mungkin itu yang bisa saya tarik garis bawah disamping juga harus ada penegaan kedisiplinan untuk bisa selalu kita apa tingkatkan lebih jauh lagi ya baik Bapak Ibu sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk kedua narasumber kita Prof. Yayi dan Dr. Probo Suseno Maturnuun Maturnuun Dr. Probo dan Prof. Yayi atas sharing ilmunya mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat dan barokabari dari kita semua untuk kita semua dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kembali saya kembalikan kepada MC terima kasih terima kasih kepada Dr. Esti Kurniasi yang telah berkenan untuk memimpin jalannya seminar mohon berkenan Dr. Probo dan juga Prof. Yayi karena selanjutnya adalah foto bersama dan penyerahan cindera mata di atas saja Bapak biar kameranya bagus monggo didampingi oleh Bapak Cahya Prihantama kami persilahkan penyerahan cindera mata yang diberikan oleh Bapak Cahya Prihantama kepada Prof. Dr. Andayi Suryo Praban dari PHD sebagai ungkapan terima kasih dari kami kepada Narasumber yang telah begitu luar biasa menyampaikan materi juga diberikan kepada Dr. Dr. Proposuseno dilanjutkan dengan foto bersama Bapak Tangan mengepal semangat bersama untuk mewujudkan Sleman sehat sejahtera tanpa asap rokok seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bupati Sleman Betul sekali Gas Bro Oh baik Baik Ya Untuk seluruh tamu undangan mohon berkenan untuk dapat berdiri bersama langsung menghadap ke depan Gih Kayak mohon untuk dapat berdiri sejenak dengan tangan mengepal semangat kita agar kita dapat mewujudkan generasi unggul melalui gerakan keluarga bebas asap rokok Ya benar sekali Kak Anissa Baik tangannya mengepal Bapak Ibu hadirin sekalian Baik kami ucapkan terima kasih kami persilahkan Bapak Ibu untuk dapat duduk kembali Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita dan juga moderator yang tadi sudah memimpin jalannya seminar penyampaian materi dan sesi diskusi Ya betul sekali sudah sangat lengkap sekali sangat detail sekali yang disampaikan oleh ketiga narasumber ini dan karena narasumber sudah menyampaikan materi secara lengkap dan dokter SD Kurniasi sudah sangat luar biasa untuk menjadi moderator pada acara ini saya mau ada pantun ini mas boleh gak? ada pantun ada pantun spesial untuk narasumber dan dokter SD Kurniasi ini Prof ada 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 pantun juga untuk Prof Yai nanti kampung halamanku di Banda Aceh disana banyak kenangan yang lalu terima kasih untuk seluruh narasumber dan dokter SD Kurniasi semoga berkah dan sehat selalu boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk dokter SD Kurniasi dan juga ketika narasumber kita pada siang hari ini oke Kak Anissa boleh kita ke depan? di tengah hajat oke kalau tadi kita sudah banyak sekali mendapatkan materi mengenai kawasan-kawasan tanpa rokok yang tadi sudah dijelaskan kira-kira ini untuk seluruh peserta yang hadir disini siapa yang bisa menjawab tujuh kawasan tanpa rokok yang sesuai berada di aturan baik di peraturan Bupati Sleman maupun peraturan undang-undang nanti akan mendapatkan door prize door prize-nya nasi box nasi box dan jika bukan ini Kak mau ngecilahkan Bapak Ibu ada yang bisa saya yakin tahu semua ini ini pasti yang tadi sudah dijelaskan dengan jelas sama dokter Cahaya di depan ya ada yang bisa sebelah sini boleh ya mau ngecilahkan Yes tentunya Mbak ini tadi sudah sangat jeli sangat jeli sekali oke yang tengah perkenalan dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam perkenalkan saya Noven dari Pusat Studi Muhammadiyah Steps Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pertanyaannya tadi tujuh kawasan kawasan tanpa rokok yang ada di Perda ya Mas yang pertama itu fasilitas kesehatan fasilitas pendidikan tempat-tempat umum tempat-tempat umum tempat-tempat umum ada umum lagi nih angkutan umum tempat untuk ibadah betul selanjutnya tempat umum yang ditentukan tempat-tempat yang ditentukan bentar Mas tujuh kan Mas iya tujuh fasilitas keagamaan tempat ibadah pendidikan tempat-tempat umum angkutan umum fasilitas bermain anak betul satu lagi tempat tempat kerja iya betul tempat-tempat dulu Bapak Ibu dan beneran dapat door prize nih Mas beneran dapat door prize ini berupa jadi nasib box ini Bapak Ibu roll banner kawasan tanpa rokok terima kasih banyak oke terima kasih luar biasa Kak Anissa ini berarti seluruh peserta sudah memperhatikan tujuh kawasan tanpa rokok yang pertama apa Bapak Ibu fasilitas pelayanan kesehatan yang kedua tempat belajar mengajar yang ketiga tempat umum selanjutnya angkutan umum tempat ibadah tempat bekerja satu lagi tempat bermain anak alhamdulillah hafal semua ya semoga ini nanti di tujuh kawasan ini Bapak-Bapak yang masih merokok atau mungkin Ibu Saudara sekalian tidak menerapkan atau tidak merokok di tempat-tempat tersebut baik Mas Dayat tadi kan alasumber sudah menyampaikan materi dengan begitu lengkapnya nah saya disini pengen testimoni Bapak Ibu kepada Mas Dayat jadi Mas Dayat ini merupakan Duta Kesehatan Kabupaten Sleman tahun 2019 tempatnya itu Bapak Ibu ya saya pengen tanya apakah Mas Dayat masih merasa remaja merasa dong saya baru umur 20 20 berapa 22 oh 22 baik merokok tidak Alhamdulillah tidak merokok Bapak Ibu coba kita tanya apa sih alasannya tidak merokok karena kan selama ini mungkin kalau remaja itu apa ya usia-usia di tahap yang ingin coba-coba terus yang katanya kalau enggak merokok itu enggak gaul betul seperti itu nah coba kita tanyakan apa alasan Mas Dayat tidak merokok oke terima kasih Mbak Anissa bahwa saya tidak merokok disini ya memang saya tidak ingin coba-coba tadi disampaikan bahwa kalau enggak merokok enggak gaul oh bagiku enggak sih tetap gaul ya tetap gaul dong tetap gas bro yes lebih baik uang untuk beli rokok dipakai buat beli baju biar lebih gaul betul ada lagi alasannya mungkin alasannya yang selanjutnya karena keluarga di sekitar saya tidak ada yang merokok Alhamdulillah jadi emang ini sejalan dengan program kita generasi unggul ini di keluarga tidak ada yang merokok jadi dengan dukungan ayah kakak dan juga saudara-saudara di sekitar saya yang tidak merokok tidak ada keinginan bagi saya untuk mencoba-coba rokok oke luar biasa nah oh tepuk tangan dulu Bapak Ibu terima kasih Mas Dayat sudah disampaikan tadi alasannya tidak merokok apa saya ingin Mas Dayat bisa memberikan harapan khususnya untuk generasi muda oke buat teman-teman yang menyaksikan melalui streaming prom ke Sleman buat teman-teman yang masih merokok atau masih ingin coba-coba untuk mencoba rokok ya cobalah hal yang lain supaya teman-teman tidak ingin mencoba rokok ada banyak pelampiasan-pelampiasan kalau teman-teman mungkin merasa stres kalau tidak merokok atau mungkin merasa bosan merasa hal-hal yang lain cobalah ikuti kegiatan olahraga seni ataupun kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat untuk pengembangan diri teman-teman semuanya so nantinya teman-teman jadilah generasi yang unggul karena memang punya prestasi teman-teman punya pengembangan diri yang dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri keluarga dan tentunya Nusa dan Bangsa baik terima kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semoga kita tetap semangat untuk hidup sehat tanpa rokok dan mewujudkan generasi unggul melalui gerakan keluarga bebas asap rokok sebelum acara yang ditutup boleh ya kita salam gas bro lagi oke biar lebih semangat sebelum kita pulang oke salam gas bro keluarga sehat bebas asap rokok boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua pada siang hari ini luar biasa sekali rangkaian acara dari pagi hingga siang ini berjalan begitu dengan lancar begitu istimewa karena dihadirkan tadi di awal kita sudah menyaksikan bersama persembahan spesial dari forum anak Sleman kemudian kita mengikuti arahan keynote speaker dari Bupati Sleman dan juga para nala sumber yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sangat luar biasa di dalam menyampaikan tadi baik Bapak Ibu hadir yang berbahagia demikianlah rangkaian acara kampanye peringatan hari tanpa tembakau sedunia tahun 2022 ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan juga tentunya ini nanti akan menjadi bekal kita bekal kita untuk mewujudkan generasi yang unggul generasi unggul melalui gerakan keluarga bebas asap rokok amin Allahumma amin saya daya taditama pamit undur diri dan juga rekan saya Anissa Puji Rahayu mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu hadir sekalian terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila kami dalam membawakan acara dari pagi hingga siang hari ini terdapat kesalahan-kesalahan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian sekali lagi kami mohon maaf yang setulus-tulusnya dan sampai jumpa di acara kampanye peringatan hari tanpa tembakau sedunia tahun depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan sampai jumpa